Suriel Dewa Arak 64 Satria Sinting Seorang pemuda tampan mengayunkan langkah senaknya menyusuri sebuah hutan di kaki gunung Arjuna. Sambil melangkahkan kaki, sesekali ditarik napas dalam-dalam dengan mengembangkan dadanya untuk menghirup udara pagi. Mendadak pemuda itu menghentikan langkah. Pendengarannya yang tajam menangkap ada bunyi tangkah kaki menuju ke arahnya. Hih hanya dengan sekali jejak, tubuh pemuda itu telah melayang ke atas dan hinggap di atas cabang pohon yang melintang di atas jalan berumput. Di kanan-kiri jalan itu memang ditumbui berbagai pepohonan. Dari tempat ini, pemuda yang tak lain area atau lebih terkenal dengan julukan Dewa Arak, mengintai. Beberapa saat kemudian, Dewa Arak telah melihat sosok tubuh ramping berpakaian kuning. Seorang gadis berusia sekitar 20 tahun, dan berwajah cantik jelita. Hahaha, desah napas memburu, terdengar oleh area ketika gadis berpakaian kuning itu lewat di bawah cabang pohon tempatnya bertengger. Lari gadis itu agak terhuyung-huyung, menjadi pertanda jelas kalau dia telah merasa lelah. Semua ini menarik perhatian area. Dia yakin gadis berpakaian kuning itu tengah melarikan diri dari sesuatu yang ditakutinya. Itulah sebabnya, Dewa Arak memutuskan untuk menunggu. Dibiarkannya gadis itu lewat. Baru saja gadis berpakaian kuning lewat, dikejauhan, dari arah yang sama dengan kedatangan si gadis, tampak tiga sosok yang bergerak ke tempatnya secara cepat. Hanya dalam sekejapan, tiga sosok itu telah berada di dekat tempat Arya berada. Di sini mereka menghentikan langkah. Arya pun memperhatikan mereka tanpa berani bergerak sedikit pun. Desadari kalau orang-orang yang berada di bawahnya memiliki tingkat kepandayan tinggi, karena mereka memiliki gerakan yang gesit. Kalau tidak hati-hati, keberadaannya bisa diketahui mereka. Bagaimana, setan hitam mana arah yang harus kita tempuh kanan, kiri, atau depantanya lelaki bertubuh pendek gemuk, berkepala botak, dari berperut gendut setan hitam yang julukan lengkapnya setan hitam muka kuda tidak langsung menjawab pertanyaan kawannya. Lelaki bertubuh tinggi besar dan berbahu lebar itu memperhatikan kesekitarnya sejenak. Wajahnya yang mirip kuda menoleh kesana kemari. Kukira dia menempuh jalan ke kiri, jawab setan hitam muka kuda dengan suara khasnya yang parau. Bagaimana menurutmu, iblis pemburu nyawa aku setuju, setan hitam. Bukankah jalan itu akan menuju tempat kediaman sahabat yang dipayana, kakeknya sahut iblis pemburu nyawa. Lelaki bertubuh kecil dengan pinggang terlilit rantai baja yang berujung bola berduri sebesar kepalan tangan orang dewasa. Yakin pada dugaannya, tiga lelaki berwajah kasar dan rata-rata memiliki metu, tajam itu melesat ke kiri. Hanya dalam beberapa lesatan saja, tubuh mereka telah jauh. Yang tampak hanya bayangan hitam yang semakin mengecil dan akhirnya lenyap. Semua percakapan itu didengar dewa arak. Dan meskipun belum jelas persoalannya, pemuda berambut putih keperakan itu condong berpihak pada gadis berpakaian kuning. Maka, Arya pun melesat mengejar mau lari kemana, bangsat kecil gadis berpakaian kuning terkejut bukan kepalang mendengar bentakan itu. Dan sebelum dia sempat menoleh, dirasakan ada hembusan angin. Tau-tau di depannya berdiri sesosok tubuh pendek gemuk. Seketika gadis berpakaian kuning menghentikan larinya. Dibalikan tubuhnya untuk melarikan diri. Namun ayunan kakinya tertahan begitu melihat di depan telah berdiri iblis pemburu nyawa dan setan hitam muka kuda. Menyadari kalau jalan untuk melarikan diri sudah tertutup, gadis itu nekat. Serat. Dengan cepat gadis berpakaian kuning mencabut pedangnya. Hahaha lelaki pendek gemuk yang berjuluk gajah kecil bertangan maut, tertawa tergelak. Bagus. Rupanya kau ingin melawan. Majulah. Kulihat sampai di mana kelihayan ilmu yang kau terima dari dipayana keparat itu tutup mulutmu. Kerbau gundul usai berkata demikian. Gadis berpakaian kuning melancarkan serangan pada gajah kecil bertangan maut. Sepasang pedang di tangannya langsung dibabatkan. Yang di kanan diayunkan ke arah leher, sedangkan yang di tangan kiri menebas kaki dengan arah gerakan berlawanan. Sing, sing. Bunyi berdasing nyaring yang terdengar, menandakan kalau tenaga dalam gadis berpakaian kuning cukup kuat. Sebuah serangan yang bagus, puji gajah kecil bertangan maut seraya melompat ke atas untuk menghindari serangan yang mengancam kaki. Ada pun yang menuju ke leher, dipapatnya dengan sampokan tangan kanan. Lelaki pendek gemuk ini tidak khawatir tangannya akan terluka karena telah mengenakan sarung tangan yang menjadi senjata andalannya. Sebuah sarung tangan pusaka berwarna hitam yang tahan bacokan senjata tajam. Tak. Hah. Tanda seru tubuh gadis berpakaian kurung langsung terhuyung-huyung ke belakang begitu terjadi benturan. Sedangkan gajah kecil bertangan maut tampak tenang saja. Dari sini saja, gadis itu tahu kalau tenaga dalam lawan berada jauh di atasnya. Sungguh pun demikian, gadis berpakaian kuning tidak merasa gentar. Setelah berhasil memperbaiki kedudukan, langsung dikirimkan serangan susulan kembali. Dewa arak yang menyaksikan jalannya pertarungan, mengernyitkan alis. Hanya dengan memperhatikan sebentar, dia sudah dapat mengetahui kalau gadis berpakaian kuning bukan tandingan gajah kecil bertangan maut yang lihai. Setiap serangan gadis itu selalu berhasil dipatahkan lawan. Sebaliknya, serangan balasan yang dikirimkan gajah kecil bertangan maut, membuatnya kerepotan. Beberapa kali dia terpontang panting ke sana kemari untuk menyelamatkan diri. Hih menginjak jurus ke-13, sambil menggertakan gigi, gajah kecil bertangan maut merangsak maju. Tangannya pun disampokan seraya memutar tubuhnya laksana kitiran. Serangan itu memaksa gadis berpakaian kuning terus melangkah mundur sambil memutar-mutarkan pedangnya di depan dada untuk bertahan perat. Ih gadis berpakaian kuning memekik kesakitan ketika sampokan gajah kecil bertangan maut menghantam pergelangan tangannya. Seperti terhantam sebatang baja yang amat keras, tangannya dirasakan nyeri sekali. Pedangnya terlepas dari tangan. Tubuhnya pun terhuyung-huyung ke belakang. Saat itulah, gajah kecil bertangan maut merendahkan tubuhnya, mengambil sikap seperti seekor katak. Kemudian, kedua tangannya dihentakan ke depan. Kok-kok-kok bunyi berkok-kok seperti ayam habis bertelur terdengar dari kerongkongan gajah kecil bertangan maut. Dan dari kedua tangan yang dihentakan, keluar angin keras berputar mirip angin topan. Wajah gadis berpakaian kuning memucat. Desadari adanya ancaman maut. Namun sayang dia tidak berdaya untuk berbuat sesuatu karena masih terbawa kekuatan yang membuat tubuhnya terhuyung-huyung. Di saat yang amat gawat itulah, Arya segera melesat menyambar tubuh gadis berpakaian kuning. Berak. Pohon besar di belakang gadis berpakaian kuning tumbang dan hancur berantakan, terhantam pukulan jarak jauh gajah kecil bertangan maut. Kepingan-kepingan kayu berterbangan dan berputaran seperti digulung angin topan. Kejadian itu bukan hanya membuat gajah kecil bertangan maut yang merasa terkejut. Namun juga keduarkannya, iblis pemburu nyawa dan setan hitam muka kuda. Bagai diberi perintah, mereka bergerak bersama. Sehingga ketika Dewa Arak menjejak tanah, tiga tokoh berpakaian hitam itu telah mengurungnya. Menyingkirlah. Mereka bukan tandinganmu ujar Arya Seraya menurunkan tubuh gadis berpakaian kuning dari pondongannya. Gadis berpakaian kuning segera melaksanakan perintah Dewa Arak. Dia memperhatikan dari jauh dengan hati berdebar tegang. Mampukah pemuda berambut putih keperakan itu menghadapi lawan-lawannya yang memiliki kepandaian sangat menggiriskan? Sementara itu, gajah kecil bertangan maut mengangguk-anggukkan kepala setelah memperhatikan Arya dari ujung rambut sampai ujuk kaki dengan penuh selidik. Hektometer. Rupanya kau yang berjuluk Dewa Arak. Memang, julukanmu telah mampir ke telingaku. Kau terkenal sebagai tokoh yang berkepandaian luar biasa. Mari, Dewa Arak. Kita bermain-main sebentar, Dewa Arak tidak memberikan tanggapan sama sekali. Dengan sikap tenang, diperhatikannya gerak-gerak gajah kecil bertangan maut. Meskipun tidak terlihat berwaspada, seluruh rat-urat saraf pemuda berambut putih keperakan ini menegang, siap-siap menghadapi kemungkinan yang tidak dinginkan. Desadari kalau lelaki pendek gemuk itu merupakan tokoh berkepandaian tinggi. Terutama sekali pukulan jarak jauhnya yang dilakukan dengan merendahkan tubuh mirip katak. Ha'at diawali teriakan keras yang membuat sekitar tempat itu tergetar hebat, gajah kecil bertangan maut melancarkan serangan. Jari tangan kirinya bergerak menusuk kemet selawan. Sedangkan tangan kanannya mencengkeram lambung. Dewa Arak sudah terbiasa bertindak hati-hati. Meskipun serangan seperti ini bisa dipatenkannya dengan tangkisan, dia tidak melakukannya. Kekuatan tenaga dalam lawan, belum diketahuinya. Begitu pula perkambangan serangan itu. Maka dilemparkan tubuhnya ke belakang dan bergulingan di tanah menjauh. Gajah kecil bertangan maut melihat adanya kesempatan baik untuk melancarkan serangan susulan. Keadaan Dewa Arak amat menguntungkan pihaknya. Maka buru-buru dia meluruk menerjang pemuda berambut putih keperakan itu. Gerakan lelaki gemuk berkepala botak itu begitu cepat. Namun dengan gerakan yang tak kalah cepatnya Dewa Arak melenting ke atas mengelakan serangan lawan. Gajah kecil bertangan maut menggereng bagai macan luka. Kegagalannya memanfaatkan kesempatan di saat kedudukan lawan tidak menguntungkan, tidak membuatnya putus asa. Dikejarnya Dewa Arak. Kemudian dengan kedua tangan terbuka dihantamnya dada pemuda berambut putih keperakan itu. Plak! Plak! Bunyi keras terdengar ketika dua pasang tangan yang sama-sama mengandung tenaga dalam tinggi berbenturan. Memang, Dewa Arak memapak serangan lawannya dengan sikap jari-jari tangan yang sama. Akibatnya, tubuh gajah kecil bertangan maut dan tubuh Dewa Arak pun sama-sama terjengkang ke arah belakang. Hanya saja, lelaki pendek berbadan gemuk itu terhuyung tiga langkah lebih jauh daripada Dewa Arak yang hanya terhuyung satu langkah. Kenyataan yang menunjukkan kekalahannya membuat gajah kecil bertangan maut penasaran bercampur geram. Untuk yang kedua kalinya direndahkan tubuhnya mirip seekor katak. Lalu, secara bergantian tangan kanan dan kirinya digerakkan ke atas dan ke bawah. Bunyi seperti ayam habis bertelur terdengar seiring dengan gerakan kedua tangannya. Kemudian kedua tangannya segera dihentakan. Hus! Hembusan angin keras berputar keluar dari kedua tangan yang dihentakan. Kali ini Dewa Arak tidak mengelak. Di papaknya serangan itu dengan kedua tangan yang dihentakan pula. Blar! Bunyi keras terdengar memekakkan telinga dan membuat sekitar tempat itu tergetar hebat. Ketika dua pukulan jarak jauh saling beradu. Tubuh keduanya tampak terhuyung-huyung beberapa langkah ke belakang. Dewa Arak terkejut ketika menyadari ada sebuah kekuatan yang membuat tubuhnya berputar. Namun berkat kelihayannya, pemuda berpakaian ungu itu segera mampu memperbaiki keseimbangan tubuhnya. Dewa Arak masih tetap keheranan. Entah dengan care bagaimana, ilmu pukulan yang dilancarkan dengan tubuh setengah berjongkok mirip katak tadi mengandung tenaga berlipat ganda. Terbukti, dirinya sempat terhuyung-huyung beberapa langkah. Sementara itu gajah kecil bertangan maut pun demikian. Meskipun begitu, dia tahu kalau ilmu pukulan mukjizatnya cukup membuahkan hasil. Maka setelah kekuatan yang membuat tubuhnya sempoyongan berhasil dipatahkan, langsung dikirimkan serangan susulan dengan care seperti tadi. Namun kali ini Dewa Arak tidak mau meladeninya. Dengan kecepatan yang mengagumkan, pemuda berambut putih keperakan itu melenting. Dan, dari atas dilancarkan serangan bertubi-tubi. Tentu saja yang menjadi sasaran bagian kepala dan punggung lawan. Tindakan yang diambil Dewa Arak membuat lelaki bertubuh gemuk pendek itu tampak kelabahkan. Sama sekali tidak disangka kalau lawan akan melakukan perlawanan di atas. Care perlawanan seperti ini membuat kedasyatan ilmunya tak berfungsi. Karena dia tidak mampu melancarkan serangan ke atas kepalanya. Tambahan lagi kecepatan gerakan Dewa Arak jauh di atasnya, sehingga setiap serangan yang dilancarkannya selalu mengenai tempat kosong. Tak pelak lagi, gajah kecil bertangan maut kian kewalahan. Dia dibuat kerepotan untuk tetap berada di hadapan lawan. Namun, karena dirinya kalah cepat bergerak, selalu berada dalam keadaan dicecar. Melihat keadaan rekannya, iblis pemburu nyawa dan setan hitam muka kuda pun tidak tinggal diam. Keduanya terjun ke dalam kancah pertarungan dan mengeroyok Dewa Arak. Maka pertarungan yang jauh lebih sengit pun berlangsung. Melihat keadaan itu Dewa Arak tidak bisa bertindak setengah-setengah. Setan hitam muka kuda dan iblis pemburu nyawa ternyata memiliki kepandaian lebih tinggi dibanding gajah kecil bertangan maut. Seperti juga lelaki pendek genuk itu, kedua tokoh golongan hitam ini pun memiliki ilmu-ilmu yang aneh dan dasyat. Setan hitam muka kuda memiliki keistimewaan dalam penggunaan sepasang kakinya. Itulah jurus sepak kuda. Sedangkan iblis pemburu nyawa mempunyai ilmu yang membuat tangannya seperti berjumlah peluhan pasang. Tidak hanya dalam satu jurus iblis pemburu nyawa mampu melancarkan serangan dalam beberapa bentuk gerakan jari. Inilah ilmu andalan tokoh kecil kurus itu, satu tangan seribu serangan. Menghadapi keroyokan lawan yang memiliki ilmu khas beraneka ragam, Dewa Arak semakin sibuk. Apalagi karena lawan menyerang dari tiga penjuru. Serangan-serangan dasyat silih berganti meluncur ke arahnya. Dewa Arak sadar kalau ilmu belalang sakti yang menjadi andalannya tidak segera dikeluarkan, dia akan menghadapi kesulitan besar. Ilmu sepasang tangan penakluk naga dan ilmu delapan kero menaklukkan harimau yang sejak tadi digunakan tampaknya tak mampu menanggulangi pengeroyokan tiga lawannya. Dua heih Dewa Arak menjejakan kaki. Dengan cepat tubuhnya melenting, kemudian bersalto beberapa kali di udara sambil mengambil guci araknya dan menuangkan ke mulut. Gluk! 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 Bunyi tegukan terdengar ketika arak itu melewati tenggorokan area mengalir ke perut. Hawa hangat berputar di sekitar perut dan kemudian secara perlahan merayap ke atas. Jelek! Kedua kakinya menjejak tanah dalam kedudukan yang tidak tetap karena pengaruh arak dan ilmu belalang sakti. Sementara tiga orang musuhnya telah melancarkan serangan susulan. Malah, sekarang di tangan mereka tergenggam senjata. Kok 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 untuk yang kesetian kali, gajah kecil bertangan maut yang berada di depan, merendahkan tubuh dan melancarkan serangan khasnya. Kali ini sebelum kedua tangan dihentakan, lehernya telah dikembungkan mirip leher katak. Pada saat yang hampir bersamaan, dari belakang iblis pemburu nyawa menyerang dengan rantainya yang mengikat bola baja berduri. Sedangkan dari samping kanan, setan hitam muka kuda menusukan tombak berujung logam bulan sabitnya ke arah pinggang. Dewa arak tidak berani bertindak lambat. Dalam waktu yang demikian singkat, benaknya bekerja keras. Sehingga dia tahu kalau di antara semua serangan itu yang akan tiba lebih dulu adalah serangan gajah kecil bertangan maut, satu-satunya lawan yang tidak menggunakan senjata. Maka diputuskan untuk mematahkan serangan lelaki pendek gemuk itu lebih dulu. Huss! Dewa arak langsung menghentakan kedua tangannya menggunakan jurus pukulan belalang. Deru angin keras berhawa panas menyengat, meluruk menyambuti pukulan jarak jauh gajah kecil bertangan maut. Glar! Ledakan keras seperti halilintar menyambar langsung terdengar ketika dua buah pukulan jarak jauh itu berbenturan. Tubuh gajah kecil bertangan maut terjengkang ke belakang dan bergulingan di tanah. Dan ketika akhirnya bangkit, wajah lelaki pendek gemuk itu pucat pasi. Begitu pula Dewa arak. Tubuh pemuda berambut putih keperakan itu terhuyung-huyung beberapa langkah ke belakang. Namun hal itu sudah diperhitungkan. Sehingga dengan sendirinya serangan setan hitam muka kuda kandas, lewat beberapa jari di depan tubuhnya. Sedangkan tusukan iblis pemburu nyawa di papaknya dengan ayunan guci ke belakang krak. Kelang. Serangan iblis pemburu nyawa pun kandas. Bahkan tubuhnya yang kecil kurus melayang kembali ke belakang akibat benturan itu. Dewa arak yang cerdik menambahkan tenaga pada tangkisan sehingga membuat daya dorongnya jadi berlipat ganda. Tindakan Dewa arak tidak terhenti sampai di situ. Kaki kirinya langsung mencuat ke arah leher setan hitam muka kuda. Hal ini memaksa tokoh tinggi besar itu melompat ke belakang. Kepungan terhadap Dewa arak mengendur. Namun keadaan itu hanya berlangsung sesaat. Karena kemudian ketiga lawannya kembali menghirup ke arah Dewa arak. Dan pertarungan sengit pun kembali berkobar. Bunyi mencicit, mengaung, dan menderu mengiringi setiap gerakan mereka. Sesekali terdengar bunyi tentang senjata masing-masing yang beradu, atau ledakan ketika pukulan jarak jauh berbenturan di tengah jalan. Tanah berhamburan di sana-sini sehingga menimbulkan kepulan dibu tebal. Pepohonan berterbangan terhantam pukulan jarak jauh mereka. Keadaan tanah di sekitar tempat itu seperti habis diinjak puluhan ekor kerbau liar. Gadis berpakaian kuning, satu-satunya orang yang menyaksikan jalannya pertarungan memandang penuh perasaan takjub. Hatinya diliputi perasaan kagum terutama terhadap Dewa arak. Seorang tokoh yang meskipun masih belia mesti menghadapi keroyokan tokoh-tokoh hitam yang berkemampuan tinggi. Sementara, tokoh-tokoh yang dikagumi sama sekali tidak mempedulikan. Kedua belah pihak sibuk mengerahkan seluruh kemampuan yang dimiliki untuk mengalahkan lawan masing-masing tak terasa pertarungan telah berlangsung 80 jurus. Dan selama itu belum nampak adanya tanda-tanda pihak yang akan keluar sebagai pemenang. Pertarungan masih berlangsung seimbang. Dan kedua belah pihak masih saling bergantian melancarkan serangan. Gajah kecil bertangan maut, iblis pemburu nyawa, dan setan hitam muka kudakian penasaran. Memang kesaktian Dewa arak telah mereka dengar. Namun merupakan sebuah berita yang memalukan apabila dengan mengeroyok bertiga, mereka tetap tidak mampu mencapai kemenangan. Apalagi ketika melihat Dewa arak beberapa kali bertindak seperti merendahkan mereka. Sambil mengelak, pemuda berambut putih keperakan itu menenggak araknya, membuat ketiga tokoh sesat ini semakin kalap. Serangan-serangan yang mereka lancarkan pun semakin dasyat. Namun Dewa arak tetap mampu menanggulanginya, bahkan sempat mengirimkan serangan yang tidak kalah dasyat anjing-anjing kurap. Berani kalian mengacau tempat ini tiba-tiba terdengar suara bentakan keras menggetarkan. Belum lagi hilang gemat teriakan itu, sesosok bayangan melesat ke dalam kancah pertarungan. Dan begitu terjun, sosok berpakaian abu-abu itu langsung mengirimkan serangan. Setan hitam muka kuda yang berada paling dekat dengan sosok abu-abu itu yang menjadi sasaran. Buru-buru digerakan tombak bulan sabitnya untuk memapak ayunan tasbih yang mengancam pelipisnya. Keririga. Setan hitam muka kuda terperanjat ketika merasakan tangannya bergetar hebat begitu benturan terjadi. Apalagi ketika tasbih itu langsung melibat legam bulan sabitnya. Namun lelaki berkulit legam ini tidak menjadi gugup. Dengan cepat ditarik tombaknya dengan maksud agar tasbih itu putus. Tapi dia tak berhasil ketika melihat senjata yang kelihatannya rapuh itu tidak putus. Tombaknya bahkan tidak bergeming dari belitan tasbih. Setan hitam muka kuda pun sadar kalau dia tengah berhadapan dengan seorang tokoh yang memiliki tingkat kepandayan tinggi. Walaupun demikian, setan hitam muka kuda tidak kehilangan akal. Tombaknya dengan cepat disodorkan ke arah leher lawan. Uhut. Sosok berpakaian abu-abu memekik kaget. Buru-buru dilepaskan belitan tasbihnya seraya menarik kaki ke belakang, sehingga tombak lawan menyambar angin. Kiranya kau, eyang ranggalawe, desah setan hitam muka kuda begitu melihat wajah lawannya secara jelas. Kakek berpakaian abu-abu itu tersenyum sinis. Ditatapnya wajah calon lawannya yang tidak langsung melancarkan serangan begitu berhasil mebebaskan senjatanya. Rupanya kau masih mengenaliku, setan hitam, ucap eyang ranggalawe, menyindir. Hahaha setan hitam muka kuda tertawa bergelak siapa yang bisa lupa padamu, ranggalawe. Apalagi sebentar lagi kita semua akan mengadakan pertemuan tidak usah banyak cakap, setan hitam tandase yang ranggalawe yang tidak bisa berbasah-basi, sekarang katakan, apa urusanmu berada di tempat ini. Jangan katakan kalau kau bermaksud mengunjungi tempatku yang buruk dia mengejar-ngejarku, paman. Ayah telah dicelakainya. Bahkan Gusti Prabu Pasopati seru gadis berpakaian kuning, menyelah sebelum setan hitam muka kuda menjawab. Apa eyang ranggalawe tersentak seperti disambar petir? Kalau begitu, kau harus mampus untuk menebus perbuatan-perbuatanmu yang keji itu, setan hitam muka kuda. Usai berkata demikian, eyang ranggalawe mengayunkan tasbihnya menyambar pelipis setan hitam muka kuda, setelah terlebih dahulu memutarnya laksana ketiran sehingga menimbulkan bunyi mengaung. Kau lah yang akan mampus, tua bangka. Hei, asetan hitam muka kuda menarik kaki kanan ke belakang, sehingga sambaran tasbih itu lewat beberapa jari di depan wajahnya. Kemudian, tombak bulan sabit di tangannya ditusukan ke perut lawan. Daya jangkau senjatanya yang panjang memungkinkan lelaki berkulit legam ini untuk melakukan hal seperti itu. Wutk! Ah eyang ranggalawe mengeluarkan pekek tertahan karena merasa kaget melihat serangan lawan. Buru-buru di jejakkan kaki sehingga tubuhnya melayang ke atas. Kemudian dia disabetkan tasbihnya ke ubun-ubun lawan. Namun, setan hitam muka kuda dapat mengelakannya sambil mengirimkan serangan yang tidak kalah dasyat. Pertarungan sengit pun berlanjut. Dengan terjadinya pertarungan antara eyang ranggalawe menghadapi setan hitam muka kuda, dewa arak jadi kehilangan satu lawannya. Dan hal itu membuat kedudukannya segera berubah. Perlahan-lahan pemuda berambut putih keperakan itu berhasil mendesak kedua lawannya. Berkali-kali gajah kecil bertangan maut dan iblis pemburunya wadi buat terhuyung-huyung ke belakang dalam benturan. Terutama sekali si gajah kecil bertangan maut. Tubuhnya beberapa kali bergulingan di tanah ketika pukulan mukjizatnya berbenturan dengan jurus pukulan belalang dewa arak. Padahal, seluruh tenaga mukjizatnya telah dikeluarkan dengan kera menggembungkan leher. Namun usahanya sia-sia. Dalam penggunaan ilmu belalang sakti, dewa arak pun mengalami kekuatan tenaga yang bertambah, sehingga tetap saja gajah kecil bertangan maut kewalahan menghadapinya. Sementara yang ranggalawe pun demikian. Setelah bertarung ketat dalam 30 jurus, kakek berpakaian abu-abu ini berhasil mendesak lawannya. Kenyataan ini disadari oleh tiga tokoh golongan hitam itu. Mereka tampaknya tidak mau bertindak bodoh dengan melakukan perlawanan terus. Maka bagai telah disepakati, ketiganya melemparkan tubuh menjauh. Lalu melarikan diri. Mau lari kemana, keparat seru yang ranggalawe seraya melesat mengejar. Namun hanya beberapa langkah yang ranggalawe melakukannya. Pengejarannya langsung dihentikan. Lalu kepalanya ditolahkan ke belakang. Dilihatnya dewa arak tidak melakukan pengejaran, hanya berdiam diri menatap kepergian lawannya. Mengapa kau tidak mengejar mereka, anak muda tanya yang ranggalawe seraya melangkah menghampiri. Untuk apa, Ki Arya balik bertanya, aku tidak punya urusan dengan mereka, mereka orang-orang jahat, anak muda. Tokoh-tokoh golongan hitam. Andai kata dibiarkan, akan banyak orang tak bersalah yang akan jadi korban jelas yang ranggalawe setengah memberitahukan. Tapi aku tidak melihat sendiri tindak kekejaman yang mereka lakukan, Ki. Tanpa itu aku tak dapat sembarangan menjatuhkan tangan. Sudah terlalu banyak aku menanam permusuhan dengan tokoh-tokoh persilatan. Aku tak ingin menambahnya dengan masalah-masalah yang tidak jelas, hihihi yang ranggalawe tertawa lunak. Aku kagum mendengar jawabanmu, anak muda. Kau memiliki pandangan yang luas. Kalau mataku masih belum lamur, kau pastilah orang yang berjuluk Dewa Arak, ah, hanya sebuah julukan kosong, Ki, jawab Aria merendah. Kalau begitu lupakanlah, Dewa Arak. Mungkin perlu bagimu mendengarkan sedikit ceritaku. Barangkali saja keputusanmu untuk tidak melenyapkan tiga tokoh golongan hitam itu dapat kau rubah, Dewa Arak tidak menjawab ucapan eyang ranggalawe. Hanya kepalanya terlihat mengangguk kecil seraya menatap lelaki tua itu. Kalau begitu, mari kita singgah di gubuku. Sepanjang perjalanan menuju ke sana akan ku ceritakan mengenai tokoh-tokoh yang tadi bertarung denganmu. Mari, Dewa Arak tanpa ragu-ragu lagi, Aria segera mengayunkan langkah, mengikuti eyang ranggalawe dan gadis berpakaian kuning yang telah melangkah lebih dulu kriit. Bunyi bergeret pelan terdengar ketika pintu pondok eyang ranggalawe bergerak membuka. Dari dalamnya keluar sesosok tubuh ramping. Sikapnya terlihat demikian hati-hati, baik ketika melangkahkan kaki maupun menutupkan daun pintu. Kemudian sosok ramping itu melesat keluar. Sinar rembulan yang cukup terang di langit, menampakkan sosok ramping itu cukup jelas. Dia ternyata nawangsih, murid eyang dipayana. Nawangsih semakin mempercepat larinya ketika telah cukup jauh dari pondok. Sekejap kemudian bentuk tubuhnya lenyap. Yang terlihat sekarang hanya sekelebatan bayangan kuning dalam bentuk tidak jelas, melesat cepat menuju ke puncak. Meskipun yakin kalau kepergiannya tidak diketahui orang, nawangsih tetap tidak meninggalkan kewaspadaan. Sesekali kepalanya ditolahkan ke belakang untuk memastikan kalau tidak ada orang yang mengikutinya. Hati gadis berpakaian kuning itu lega ketika tidak melihat hal yang dikhawatirkan. Kenyataan ini membuat semangatnya semakin bergelora. Kecepatan larinya pun bertambah. Laksana kera kedua kakinya menotok ke sana kemari membuat tubuhnya melayang ke atas secara cepat. Nawangsih baru memperlambat larinya ketika telah melihat sebuah goa yang berjarak sekitar 10 tombak di hadapannya. Kini dirinya berada di sebuah hamparan tanah datar berumput. Dengan langkah satu-satu nawangsih mendekati mulut goa. Wus! Tiba-tiba serentetan angin dasyat berasal dari dalam goa, meluruk ke arah nawangsih, ketika gadis itu telah berjarak sekitar 3 tombak dari mulut goa. Nawangsih tersentak kaget. Hatinya menyadari ada bahaya maut yang tengah mengancam. Buru-buru dia menjatuhkan diri ke tanah dan bergulingan menjauh. Ketika akhirnya dia bangkit berdiri, di mulut goa telah berdiri sesosok tubuh kekar berpakaian compang-camping. Rambutnya pun awut-awutan. Namun bukan hal itu yang menyebabkan nawangsih merasa ngeri, melainkan sorot metal lelaki muda berpakaian compang-camping itu. Sinar yang keluar dari sepasang matanya mengingatkan nawangsih akan tatapan seekor harimau dalam kegelapan. Mencorong dan bersinar kehijauan. Sepertinya ada kekuatan aneh terkandung di dalam diri lelaki muda berpakaian gemel itu. Dengan langkah lambat-lambat dan sikap mengancam, lelaki berpakaian compang-camping itu menghampiri nawangsih. Pemberontak keparat. Sungguh berani kau mendekati istanaku seru lelaki muda berpakaian compang-camping itu keras. Kalau pengawal-pengawal ku tahu kau akan dipancung nawangsih tidak merasa heran sama sekali melihat sikap dan ucapan lelaki berpakaian compang-camping itu. Dirinya telah mendapat pemberitahuan kalau penghuni goa itu orang tidak waras. Hampir dia tertawa mendengarnya, tapi dengan sekuat tenaga ditahannya. Bahkan nawangsih yang beratak lincah ini bermaksud meladani kegilaan lelaki berpakaian compang-camping itu. Apakah kau sudah tak mengenaliku lagi, keng? Aku bukan pemberontak. Aku istrimu. Aku bermaksud ikut membantumu membasmi pemberontak-pemberontak itu. Lihat, aku telah mendapatkan pedang seribah ginda. Beliau telah memberikan kepercayaan pada kita untuk membasmi para pengkhianat seru nawangsih seraya mencabut pedang yang diberikan yang dipayana dan mengacungkannya tinggi-tinggi ke atas. Ah! Sungguhkah tanda seru? Kalau begitu, mari kita basmi pemberontak-pemberontak itu sekarang. Istriku sambut lelaki berpakaian compang-camping merasa gembira. Kakinya melangkah menghampiri nawangsih. Nawangsih terbelalak kaget bercampur kagum ketika melihat pemuda berpakaian compang-camping itu tahu-tahu berada di dekatnya. Padahal, dia hanya melihat lelaki itu mengayunkan kaki selangkah secara sembarangan. Nawangsih bertambah kaget ketika melihat pemuda berpakaian compang-camping itu mengembangkan kedua lengan hendak memeluk. Rasa jijik melanda hati gadis berpakaian kuning ini, apalagi ketika hidungnya mencium bau apek, asem, dan pengak. Bau orang yang lama tidak mandi. Didorong oleh rasa jijik, dan tentu saja nawangsih sebagai seorang gadis, tidak mau dipeluk oleh sembarangan orang. Dia pun berusaha mengelak. Gadis berpakaian kuning ini melangkahkan kakinya ke belakang seraya mendoyongkan tubuh. Namun entah bagaimana, Nawangsih sendiri tidak mengetahuinya, tahu-tahu tangan lelaki gila itu melingkari tubuhnya. Ketika gadis itu telah berjarak tiga tombak dari mulut goa, tiba-tiba serem tetan angin dasyat meluruk ke arahnya. Nawangsih menyadari ada bahaya maut yang tengah mengancam. Buru-buru dia menjatuhkan diri ke tanah dan bergulingan menjauh. Kenyataan ini membuat Nawangsih gugup. Sebelum dia sempat berbuat sesuatu, lelaki berpakaian compang-camping itu telah memperketat pelukan, lalu menciumi Nawangsih dengan buasnya. Hampir Nawangsih pingsan menerima perlakuan yang sama sekali tidak disangka-sangkanya. Dia berusaha meronta dan kalau perlu membunuh lelaki gila ini. Namun hanya dengan sebuah sentuhan pada bahu kanannya tubuh Nawangsih telah dibuat lemas tidak berdaya. Keparat lelaki berpakaian compang-camping itu mengeram keras penuh kemarahan, dan bahkan sepasang matanya mengeluarkan sinar berapi. Rupanya benar berita yang ku dengar bahwa kau telah bermain gila dengan Gusti Pangeran Laksana II. Buktinya kau sekarang tidak mau kucium Nawangsih mengeluh dalam hati. Tidak disangkanya sama sekali kalau sandiwara yang dilakukannya akan berlanjut seperti itu dia harus bertindak cepat kalau ingin nyawanya selamat. Orang gila yang tengah murka itu telah merenggangkan pelukan, dan tangan kirinya sekarang telah berada di ubun-ubun Nawangsih. Sekali saja lelaki gila itu mengerahkan sedikit tenaga dalam, Nawangsih akan tewas dengan ubun-ubun pecah. Kau salah, Kakang. Bukannya aku tak mau, tapi Gusti Prabu memerintahkan agar kita bergegas. Kau harus buru-buru berkemas agar kita dapat segera pergi. Toh, nanti di perjalanan masih banyak waktu bagi kita untuk melakukannya, ucap Nawangsih dengan raut wajah memerah ketika mengucapkan kata-kata yang terakhir. Ah, kau benar. Benar sekali. Mengapa aku demikian pelupa sambil mengangguk-anggukan kepala lelaki gila itu melepaskan pelukannya, dan membebaskan totokan terhadap Nawangsih? Kemarahan yang tadi membayang jelas di wajahnya telah menguap pergi. Bahkan sorot matanya telah melembut kembali, meskipun tetap aneh. Nawangsih menghela nafas. Hatinya lega melihat keberhasilan ucapannya. Sudah kepalang, pikirnya, lebih baik dilanjutkan saja sandiwara ini. Benarkan lebih baik kau mandi dulu, bersihkan tubuh, ganti pakaianmu dan kita berangkat, ucap Nawangsih, yang bingung memikirkan bagaimana dia akan tahan melakukan perjalanan dengan orang yang memiliki bau seperti itu. Lelaki berpakaian compang-camping itu mengangguk-anggukan kepala menyetujui permintaan Nawangsih. Tubuhnya berbalik lalu melangkah. Namun mendadak ayunan kakinya terhenti. Karuan saja hal ini membuat Nawangsih yang sudah merasa lega jadi khawatir kembali. Mengapa harus, aku saja, istriku bukankah lebih baik kalau kau ikut mandi juga kita mandi bersama seperti sewaktu kita belum mempunyai anak-anak-anakku. Di mana anak kita, Nawangsih lelaki berpakaian compang-camping itu tertegun. Seolah dia teringat sesuatu, anaknya, bahkan sekaligus nama istrinya. Kepalanya ditolahkan ke sana kemari dengan sepasang meteliar. Ucapan-ucapan lelaki gila itu membuat Nawangsih merasa kaget. Sebagai seorang darah yang cerdik, dia dapat memperkirakan kalau sandiwara yang dilakukannya ternyata mempunyai persamaan dengan riwayat hidup lelaki berpakaian compang-camping itu. Setidak-tidaknya membuat lelaki itu teringat akan masa lalunya. Mengapa kau demikian pelupa, Kang ucap Nawangsih ketika menemukan jawaban yang akan digunakannya untuk melepaskan diri dari keadaannya yang terjepit. Anak kita diculik pemberontak-pemberontak keparat itu. Dan kita akan membebaskannya setelah melenyapkan mereka, diculik lelaki berpakaian compang-camping mengernyitkan alis, membuat hati Nawangsih berdebar-debar. Namun kekhawatiran Nawangsih langsung pupus ketika lelaki berpakaian compang-camping tidak mempedulikan hal itu lagi. Lebih baik kau pergi mandi sendiri, Kang. Bukannya aku tidak mau menemani. Aku hanya khawatir kalau kita pergi berdua, istana kita akan diserbu pemberontak. Kau benar, kau benar lagi-lagi lelaki berpakaian compang-camping itu mengangguk-anggukan kepalanya. Kemudian, masih dengan kepala terangguk-angguk, lelaki gila itu membalikan tubuh dan melangkah meninggalkan Nawangsih. Mendadak langkahnya dihentikan. Sepasang matanya menatap tajam ke depan. Nawangsih yang sejak tadi memperhatikan gerak-geriknya, ikut pula mengarahkan pandangan ke arah yang sama. Seketika dia merasa gelisah. Di kejauhan, tampak dua sosok tubuh tengah melesat cepat ke arah mereka. Namun bukan gerakan mereka yang menyebabkan Nawangsih gelisah, melainkan karena mengenali siapa dua sosok yang tengah menuju ke arahnya. Salah seorang di antara keduanya benar-benar jelas dari kejauhan. Pakaian ungu dan rambutnya putih panjang terurai. Siapa lagi kalau bukan Dewa Arakeng. Kembali kemari. Cepat, kita tinggalkan tempat ini seru Nawangsih penuh perasaan gelisah. Namun lelaki berpakaian compang-camping itu seperti tidak mendengar teriakan Nawangsih. Dia menatap dua sosok yang tengah menuju tempatnya, dengan sepasang mete membelalak lebar laksana melihat hantu. Sikap lelaki berpakaian compang-camping itu membuat Nawangsih semakin gelisah. Ken? Cepat! Nanti pemberontak-pemberontak itu keburu kabur seru Nawangsih lagi dengan kegelisahan yang kian memuncak. Namun lelaki berpakaian compang-camping tetap tidak memberikan tanggapan sama sekali. Nawangsih ingin menghampiri dan mengajaknya kabur, tapi khawatir karena dia tahu lelaki itu memiliki sikap yang tidak bisa ditebak. Apalagi ketika dilihatnya tubuh lelaki itu sekarang menggigil. Bunyi berkerotokan terdengar dari sekujur tubuhnya, seakan tulang-tulangnya berpatahan. Padahal, lelaki itu tidak menggerakkan tangan atau kaki. Nawangsih bergidi karena tahu kalau bunyi itu timbul akibat tenaga dalam yang bergolak sendiri. Tenaga dalam yang amat dasyat. Nawangsih tahu, tidak ada lagi yang bisa dilakukannya. Dia hanya menunggu dengan jantung berdetak kencang. Tidak ada gunanya lagi melarikan diri karena dua sosok yang tidak lain Dewa Arak dan Eyang Ranggalawe telah melihatnya. Nawangsih hanya berdiri di tempatnya dengan pasrah Dewa Arak dan Eyang Ranggalawe memang telah melihat keberadaan Nawangsih dan lelaki berpakaian compang-camping itu. Keduanya langsung menghentikan langkah berjarak empat tombak dari lelaki berpakaian compang-camping itu dan memasang sikap waspada. Sebagai orang-orang yang telah kenyang pengalaman, Dewa Arak dan Eyang Ranggalawe tahu kalau lelaki berpakaian compang-camping itu tengah dalam keadaan murka. Hanya saja, mereka tidak tahu penyebabnya. Namun baik Eyang Ranggalawe maupun Dewa Arak tahu, kemarahan lelaki berpakaian compang-camping itu tertuju pada mereka. Kau ucapan bernada penuh geram dan kemarahan keluar dari mulut lelaki berpakaian compang-camping dengan pandangan tertuju ke arah Dewa Arak. Iblis Jahanam. Nawangsih. Tidak. Ku bunuh kau, Jahanam belum lenyap gemak ucapannya, lelaki berpakaian compang-camping itu telah melompat menerjang Dewa Arak. Di udara, tubuhnya berputar, kemudian kaki kanannya dikibaskan ke arah pelipis Dewa Arak. Dewa Arak yang memang sudah sejak tadi bersikap waspada langsung melompat ke belakang, sehingga serangan itu menyambar di depan wajahnya. Namun betapa kaget hatinya ketika melihat, dengan sebuah gerakan aneh, lelaki berpakaian compang-camping itu mampu melancarkan serangan susulan berupa kibasan kaki yang satu lagi. Dewa Arak hampir tidak percaya dengan pandang matanya sendiri. Meskipun demikian dia tidak tampak gugup. Dengan gerakan cepat ia segera mengelak. Bukh! Meskipun tidak membuahkan hasil seperti yang diharapkan, tindakan Arya cukup berhasil menyelamatkan selembar nyawanya. Serangan kaki lawan tidak menghantam kepalanya, tapi menyerempet bahunya. Sungguh pun begitu, karena tenaga dalam yang terkandung pada serangan itu kuat, tubuh Dewa Arak terhuyung-huyung ke belakang. Wajahnya tampak menyeringai menahan sakit. Saat itu, lelaki berpakaian compang-camping telah melancarkan serangan susulan dengan gedoran kedua tangannya. Terpaksa Arya menyambutinya lagi karena keadaan tidak memungkinkan. Plak! Benturan keras antara dua tangan yang sama-sama mengandung tenaga dalam tinggi tak dapat dihilangkan ketika Dewa Arak memapak dengan menggunakan tapak tangan kanan terbuka. Lelaki gila itu menggunakan tenaga tangkisan untuk bersalto di udara, melewati kepala lawan. Ketika berada di belakang Dewa Arak mengirimkan totokan dasyat dan bertubi-tubi ke arah tengkuk pemuda berambut putih kiprakan. Dewa Arak yang merasakan ada desirangin tajam di belakangnya, tidak berani bertindak lambat. Dia melompat ke depan dan bergulingan menjauh. Ketika telah berhasil bangkit, lawan telah menjejak tanah dan menghadap ke arahnya. Arya pun langsung bersiap sedia. Dia tahu, lelaki berpakaian compang camping itu memiliki kepandayan tinggi. Lelaki berpakaian compang camping itu menggeram keras hingga membuat sekitar tempat itu seakan bergetar hebat. Rupanya dia merasa penasaran dan marah melihat serangannya gagal. Lalu, setelah mengeluarkan gerengan keras seperti harimau, tubuhnya melompat tinggi. Kemudian meluncur ke arah Dewa Arak dengan kedua kakinya bergerak melakukan tendangan maut bertubi-tubi menuju tengkuk, ubun-ubun, pelipis, dan tenggorokan. Sekali saja terkena tendangan ini betapapun kuatnya tenaga dalam Dewa Arak, mungkin tak akan mampu bertahan. Dewa Arak tahu hal itu. Dengan cepat dia melompat mundur, ke kanan, dan ke kiri menghindarkan diri dari serangan gencar lawannya. Bentuk serangan yang demikian aneh membuat Dewa Arak tidak berani bertindak sembrono dengan melakukan tangkisan. Untuk beberapa juru selamanya pemuda berambut putih keperakan itu hanya mengelak ke sana kemari. Bukan karena takut, tapi untuk mempelajari perkembangan ilmu lawan yang aneh dan tidak dikenalnya. Sebagai seorang pendekar yang telah kenyang pengalaman, Arya tahu kalau lelaki berpakaian compang-camping itu memiliki ilmu tendangan dasyat. Dia juga menduga ilmu itu dari aliran putih. Ini bisa diketahuinya dari serangan-serangan yang jarang menggunakan tipuan. Dewa Arak harus mengerahkan seluruh ilmu meringankan tubuhnya untuk dapat mengelakkan serangan lawannya yang bertubi-tubi. Sebab serangan-serangan itu meluncur secara cepat. Sebentar saja, telah tampak pemuda berambut putih keperakan itu terdesak hebat, karena hanya mengelak ke sana kemari dan terus-menerus mundur. Sementara itu, Eyang Ranggalawe yang tadi segera menghindar ketika melihat lelaki berpakaian compang-camping itu menerjang Dewa Arak, segera menghampiri Nawangsih. Apa arti perbuatanmu ini, Nawangsih tegur yang Ranggalawe kepada Nawangsih yang hanya menundukan kepala. Nawangsih tidak memberikan jawaban sama sekali. Kepalanya tetap ditundukan sementara kaki kanannya digores-goreskan ke tanah. Kau bius aku dengan makanan dan minuman yang kau sediakan. Untung saja Dewa Arak telah menaruh curiga padamu, hingga dia telah lebih dulu menyiapkan penangkalnya sebelum mencicipi makanan dan minuman yang kau sediakan. Dialah yang mengetahui kepergianmu dan membangunkanku begitu dilihatnya kau bertemu dengan Satria Sinting, ujar yang Ranggalawe masih bernada teguran. Satria Sinting ulang Nawangsih dengan alis berkerut. Memang begitulah julukan yang kami berikan padanya. Memang tidak cocok, tapi itu lebih baik daripada kami berikan julukan pendekar gelap padanya. Sebuah julukan yang kasar dan bernada penghinaan, meskipun memang benar adanya. Apa maksud tindakanmu ini, Nawangsih? Tidakkah kau sadari kalau perbuatan yang kau lakukan ini amat berbahaya? Satria Sinting memiliki sifat yang tidak dapat diduga. Meskipun serba sedikit aku cukup mengenalnya. Dia memiliki kepandayan yang amat tinggi. Terus terang saja, kalau dibandingkan dengannya aku bukan apa-apa. Jelaskan, Nawangsih aku tidak bermaksud buruk, Eyang, jawab Nawangsih masih tetap menundukkan kepala. Aku hanya ingin membalaskan kematian Eyang Dipayana dan ayahku dengan bantuan Satria Sinting apa. Sepasang mata Eyang Ranggalawe membelalak lebar. Kau tidak main-main, Nawangsih. Kau gila. Kau bercanda dengan maut kalau begitu. Satria Sinting, seperti yang ku katakan tadi memiliki sifat yang tidak bisa diduga. Meskipun demikian aku tahu masa lalunya. Masa lalunya penuh dengan gelimangan darah. Itulah sebabnya, meskipun dia telah menolong kami, aku, dan gurumu, kami tidak berani bergaul terlalu dekat dengannya. Asal kau tahu saja, Nawangsih, aku hampir mati di tangannya. Untung saja datang gurumu yang berhasil mencinakan sifat liarnya, Eyang Ranggalawe menghentikan ceritanya sejenak untuk mengambil napas. Sementara Nawangsih yang telanjur tertarik dengan cerita itu menunggunya dengan perasaan tidak sabar. Dia jadi ingin mengetahui riwayat hidup tokoh yang berjuluk Satria Sinting itu. Mungkin sedikit ku beritahukan padamu, Nawangsih. Sifat liar dan lembutnya timbul karena ada hal-hal yang dilihatnya. Dalam keadaan biasa dia bertingkah laku seperti orang kurang waras. Kadang-kadang dia bermain-main seperti anak kecil. Namun aku tidak tahu pasti kapan sifat lembut dan ganasnya muncul. Sambung Eyang Ranggalawe lagi agak tersendat-sendat menjelaskannya karena kesulitan mencari kata-kata untuk dikeluarkan. Aku juga menduga demikian, Eyang, Tukas Nawangsih mendukung dugaan kakek berpakaian abu-abu itu. Kau seru Eyang Ranggalawe setengah tak percaya. Dari mana kau bisa mengambil kesimpulan seperti itu dari kejadian yang telah kualami bersamanya akibat aku mencoba meladani kegilaannya, jawab Nawangsih kalem. Kemudian secara singkat tapi jelas diceritakan semua kejadian yang dialaminya. Berkali-kali Eyang Ranggalawe mengeluarkan seruan-seruan kaget begitu mendengar cerita Nawangsih. Bahkan kepalanya digeleng-gelengkan ketika gadis berpakaian kuning itu mengakhiri ceritanya. Kau, ah, kalau tadi tidak melihat kau berdua dengannya, sedikitpun mungkin aku tidak akan percaya. Lalu, kesimpulan apa yang kau dapatkan, Nawangsih empat Nawangsih mengangkat wajah dan menatap Eyang Ranggalawe tepat pada kedua bola matanya. Satria sinting termasuk orang penting kerajaan, entah kerajaan mana. Punya istri dan anak serta telah siap untuk berperang menghadapi pemberontak, Nawangsih menghentikan ucapannya sejenak. Tapi anehnya, nama istri yang disebut-sebutkan sama dengan namaku, ah sepasang metu yang Ranggalawe membelalak lebar saking kagetnya. Nawangsih. Kini aku mengerti, mengapa tadi sebelum menerjang Dewa Arak, dia menyebutkan nama Nawangsih. Kukira tadi dia menyebut namamu, kakek berpakaian abu-abu ini lalu mengalihkan perhatian ke arah pertarungan yang tengah berlangsung dan semakin sengit. Dewa Arak melakukan perlawanan begitu telah dapat mengetahui perkembangan ilmu lawan meskipun hanya sedikit. Pemuda berambut putih keperakan itu belum mempergunakan ilmu andalannya. Hanya ilmu delapan kera menaklukan harimau dan ilmu sepasang tangan panakluk naga yang terus dikerahkannya menghadapi Satria sinting. Kalau begitu, Dewa Arak mengingatkannya akan kejadian buruk yang telah dialaminya, ucap Eyang Ranggalawe dengan suara bergumam. Dan menilik dari sikapnya yang demikian membenci, sepertinya Satria sinting amat membenci orang yang memiliki ciri-ciri mirip dengan Dewa Arak. Bukan tidak mungkin kalau orang mirip Dewa Arak itulah yang menjadi musuhnya, Eyang, sambut Nawangsih memberikan dugaan Eyang Ranggalawe mengangguk-anggukan kepala membenarkan dugaan yang diajukan Nawangsih. Berarti dengan kejadian yang kau alami misteri yang menyelimuti rahasia Satria sinting mulai terungkap. Hahaha. Sudah bisa kubayangkan kalau masa lalu Satria sinting sangat menarik dan luar biasa untuk diketahui, Usai berkata demikian, karena tidak ada pembicaraan lagi, Eyang Ranggalawe mengalihkan perhatian pada pertarungan antara Dewa Arak dengan Satria sinting. Memang, tidak ada kesenangan yang lebih menarik perhatian seorang tokoh persilatan kecuali memperhatikan sebuah pertarungan. Apalagi pertarungan antara tokoh-tokoh yang memiliki kepandaian tinggi seperti Dewa Arak dengan Satria sinting. Menggiriskan hati jalannya pertarungan antara Dewa Arak dengan Satria sinting. Bentuk tubuh kedua tokoh bagaikan lenyap. Yang terlihat hanya dua bayangan yang saling belit dan hanya kadang-kadang saja saling pisah. Bahkan terkadang kedua bayangan itu seperti jadi satu karena begitu cepat gerakan yang dilakukan. Tak terasa pertarungan telah berlangsung 40 jurus. Namun selama itu belum nampak adanya tanda-tanda pihak yang akan keluar sebagai pemenang. Jalannya pertarungan masih seimbang. Kedua belah pihak masih saling melancarkan serangan. Beberapa kali terjadi benturan antara tangan atau kaki yang menyebabkan masing-masing pihak terdorong ke belakang. Namun dengan cepat keduanya saling terjang kembali. Ha'at pada jurus ke-58, Satria sinting menerjang Dewa Arak dengan sebuah pukulan tangan terbuka ke arah dada. Serangan dasyat itu mampu menimbulkan bunyi menduru, yang membuat Dewa Arak sempat terbelalak kaget ketika menyadari kalau deru angin yang meluruk ke arahnya berlainan rasanya. Yang kanan berhawa panas sedangkan yang kiri dingin. Meskipun demikian, Dewa Arak tidak gentar untuk memapakinya dengan gerakan yang sama. Pemuda berambut putih keperakan ini tampaknya bermaksud mengadu keras lawan keras. Beres. Benturan keras dari dua buah tenaga dalam yang sangat dasyat membuat tubuh Dewa Arak dan Satria sinting sama-sama terjengkang ke belakang. Bahkan getarannya terasa oleh yang ranggalawe dan nawangsih yang berada cukup jauh dari tempat pertarungan. Keduanya segera menyingkir untuk menjauh dari tempat pertarungan agar lebih aman. Namun, rupanya Satria sinting tidak bergirah untuk melanjutkan pertarungan. Kekuatan yang membuat tubuhnya terpental dipergunakan untuk menambah tenaga lesatannya menuju tempat nawangsih berada. Tindakan ini tidak hanya mengejutkan Dewa Arak yang tidak menyangka hal itu melainkan juga yang ranggalawe dan nawangsih. Dan karena merasa khawatir terhadap keselamatan nawangsih, lelaki tua itu berusaha menghadang gerakan Satria sinting yang meluncur ke arah nawangsih dari sebelah kiri dengan melancarkan tatokan ke arah pelipis dan ubun-ubun. Prat. Uh tanda seru yang ranggalawe memekik tertahan ketika tubuhnya terlempar ke belakang begitu Satria sinting mengibaskan tangan memapak serangannya. Sementara, luncuran tubuh Satria sinting sama sekali tidak terlambat. Meskipun akibat serangan yang ranggalawe membuat kecepatan luncurannya berkurang, namun dengan sedikit menggerakkan tubuh di udara, dia telah kembali meluncur ke arah nawangsih. He, atuk, tuk, aaa meskipun nawangsih telah berusaha menghindar dan melakukan perlawanan lelaki berpakaian gembel itu akhirnya berhasil melumpuhkan. Dengan gerakan yang cepat sekali tangannya meluncur menotok tubuh nawangsih. Melihat kejadian itu Dewa Arak tidak tinggal diam. Dengan gerakan cepat sekali tubuhnya melesat memburu Satria sinting yang berhasil membawa kabur nawangsih. Namun rupanya lelaki berpakaian gembel itu cukup cerdik. Selain memiliki ilmu lari cepat, dia mampu mencari tempat-tempat yang tersembunyi untuk dapat lolos dari pengejaran Dewa Arak. Dewa Arak akhirnya tak melanjutkan pengejaran. Dia berbalik untuk melihat keadaan Eyang Ranggalawe yang sempat terlempar ketika beradu tenaga dengan Satria sinting. Kau tidak apa-apa. Eyang tanya Arya, meskipun telah bisa memperkirakan kalau kakek berpakaian abu-abu itu tidak mengalami luka apapun. Dia masih hebat seperti dulu, bahkan mungkin sekarang ilmunya telah banyak mengalami kemajuan, jawab Eyang Ranggalawe seraya mengjelenggelengkan kepala. Mengapa kau tidak mengejarnya, Dewa Arak tanya Eyang Ranggalawe merasa heran. Ku rasa lebih baik kita melakukan pengejaran bersama-sama Eyang, Eyang Ranggalawe tidak memberikan tanggapan. Namun dalam hati dan menyetujui ucapan pemuda berambut putih keperakan itu. Sesaat kemudian kedua tokoh itu melesat meninggalkan tempat itu untuk mengejar Satria sinting yang membawa kabur Nawangsih Kang. Kang, turunkan aku, Kang. Aku bisa berlari sendiri seru Nawangsih ketika tidak melihat adanya Dewa Arak atau Eyang Ranggalawe mengejarnya. Satria sinting menghentikan lari dan menurunkan tubuh Nawangsih dari panggulannya. Setelah membebaskan totokannya, Nawangsih langsung merapikan pakaiannya yang agak kusut karena panggulan Satria sinting. Uh tiba-tiba terdengar lenguhan yang membuat Nawangsih kaget dan menoleh ke arah datangnya suara itu. Kang, ada apa? Kang Nawangsih terkejut ketika melihat tubuh Satria sinting limbung sambil tangannya memegangi day. Namun tidak ada jawaban sama sekali dari Satria sinting. Lelaki gila itu tetap memegangi dahi dengan kedua tangan sambil merintih seperti menahan rasa sakit. Tubuhnya semakin terhuyung-huyung ke sana kemari. Mulutnya meringis menyeratkan sakit yang tengah dirasakannya. Nawangsih yang merasa heran bercampur khawatir segera menghampiri Satria sinting. Tubuh lelaki berpakaian compang camping jatuh terkulai lemah seraya mengeluarkan lenguhan panjang. Kalau Nawangsih tidak segera mengulurkan tangan, menangkap, tentu Satria sinting terbanting keras di tanah. Kang, apa yang terjadi tanya Nawangsih kebingungan. Diguncang-guncangnya Satria sinting yang telah berada dalam pelukannya. Namun tetap tidak ada tanggapan sama sekali. Tubuh berpakaian compang camping itu terkulai lemah di pelukannya. Satria sinting telah pingsan secara aneh. Nawangsih menghentikan usahanya untuk mengguncang-guncangkan tubuh Satria sinting. Dia menyadari kalau tindakannya akan sia-sia. Ditolehkan kepalanya ke sana kemari mencari tempat yang enak untuk merebahkan tubuh Satria sinting yang tak sadarkan diri. Untung tak jauh dari situ tumbuh sebatang pohon besar berdaul rimbun. Bergegas Nawangsih memapah tubuh Satria sinting dan merebahkannya di bawah pohon. Dengan hati gelisah, Nawangsih menunggu hingga lelaki berpakaian compang camping itu sadar. Karena meskipun telah diusahakan untuk menyadarkan, Satria sinting tetap pingsan. Hahaha. Pucuk di cinta ulam tiba. Rupanya keberuntungan masih berpihak pada kami, sehingga di tempat seperti ini berhasil menemukanmu, Cahayu. Hahaha. Sekarang siapa yang akan menolongmu lagi? Hahaha Nawangsih tersentak kaget mendengar suara tawa itu. Wajahnya berubah pucat ketika menoleh ke arah suara itu. Dikenalinya betul siapa pemilik suara yang khas barusan. Dugaannya tidak keliru, berjarak lima tombak dari tempatnya berdiri tiga sosok lelaki yang amat dikenalnya. Mereka tak lain setan hitam muka kuda, iblis. Pemburunya wa, dan gajah kecil bertangan mau tokoh-tokoh hitam yang terus memburunya entah untuk keperluan apa. Seng. Seng. Tanpa pikir panjang Nawangsih langsung melolos sepasang pedang yang tersampir di pundaknya. Tak ada jalan lain baginya kecuali melakukan perlawanan. Gadis berpakaian kuning ini telah siap untuk menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi. Dia terpaksa memberikan perlawanan mati-matian karena menyadari untuk melarikan diri merupakan hal yang tidak mungkin sama sekali. Ho-ho-ho gajah kecil bertangan maut yang berwatak gembira dan lucu tertawa bergelak melihat tindakan Nawangsih. Perlawanan yang akan dilakukan gadis cantik itu dianggapnya bukan suatu persoalan berat. Telah diketahuinya sendiri tingkat kepandayan Nawangsih berada jauh di bawahnya. Biar aku yang menangkapnya, gajah kecil pinta iblis pemburunya wasraya melangkah maju. Baru saja ucapan itu berhenti, Nawangsih telah melompat menerjang iblis pemburunyawa yang berada paling depan. Hal itu membuat gajah kecil bertangan maut dan setan hitam muka kuda melompat mundur menjauhi kancah pertarungan. Hal yang sama dilakukan iblis pemburunyawa. Namun kalau keduarkannya menjauhi tempat pertarungan, lelaki kurus bersenjata rantai dengan bola baja berdiri itu melompat guna mengelakan serangan Nawangsih. Serangan gadis berpakaian kuning itu ternyata tidak bisa dianggap remeh juga. Bentuk sepasang pedangnya berubah menjadi dua gulungan sinar menyilaukan metel laksana halilintar menyambar. Namun gerakan iblis pemburunyawa pun tak kalah cepat. Sehingga serangan-serangan Nawangsih beberapa kali hanya menyambar tempat kosong. Melihat serangannya gagal Nawangsih tak tinggal diam. Dengan gerakan cepat diluncurkannya kembali serangan-serangan gencar dan dasyat. Sepasang pedangnya mengaung, berputar dan menyambar, memburu sasaran dalam bentuk sinar-sinar kilat yang menyilaukan mata. Dalam hati iblis pemburunyawa memuji kedasyatan permainan pedang Nawangsih. Namun dengan mudah serangan-serangan itu dielakannya. Lelaki tua bertubuh kecil kurus ini memang tidak percuma mendapat julukan iblis pemburunyawa. Gerakannya sangat cepat, bahkan seakan berubah menjadi bayangan yang melesat ke sana kemari dalam mengelakan serangan lawan. Kenyataan ini membuat Nawangsih menggertakan gigi menahan kegeraman. Dia merasa seolah menyerang bayangannya sendiri, sehingga kemanapun pedangnya meluncur, tak satupun yang mengenai sasaran. Padahal, telah hampir sepuluh jurus serangan dilancarkannya. Hibuk. Uh sebuah tamparan tangan kanan iblis pemburunyawa mendarat telak dipundak Nawangsih. Untung saja, kakek tinggi kurus itu tidak mengerahkan seluruh tenaganya. Meskipun demikian tubuh Nawangsih terlempar ke belakang dan jatuh bergulingan di tanah. Darah menetes dari mulutnya bersamaan dengan terlemparnya pedang di tangan kanan. Namun Nawangsih tampak tak merasa gentar sedikitpun. Dia bergegas bangkit. Walaupun sekarang hanya memegang sebatang pedang, dengan gerakan mantap gadis itu masih berani menerjang iblis pemburunyawa dengan sebuah tusukan ke arah leher. Iblis pemburunyawa tertawa terkekeh. Dengan ilmu meringankan tubuhnya yang luar biasa, dia menyelingap ke belakang Nawangsih. Dengan cepat tangannya bergerak menotok punggung Nawangsih. Seketika tubuh gadis berpakaian kuning itu terkulai di tanah. Hahaha iblis pemburunyawa, gajah kecil bertangan maut, dan setan hitam muka kuda sama-sama tertawa bergelak menyaksikan robohnya tubuh Nawangsih. Dan masih dengan tawa berderai, iblis pemburunyawa menghampiri tubuh Nawangsih yang terkulai tak berdaya. Hei! Apa yang hendak kalian lakukan sebuah bentakan keras membuat kedua tangan iblis pemburunyawa yang terjulur hendak meraih tubuh Nawangsih terhenti di tengah jalan. Seketika kepala iblis pemburunyawa dan duarkannya menoleh ke arah asal suara. Dengan langkah setengah berlari, sesosok tubuh menghampiri tempat Nawangsih tergolek iblis pemburunyawa yang merasa diganggu urusannya, menggeram penuh kemarahan. Sepasang matanya menatap lelaki berpakaian compang-camping itu yang ternyata satrya sinting adanya. Kemudian dengan secara sembarangan dikibaskan tangan kanannya. Huss! Segundukan angin keras meluruk ke arah satrya sinting, dan menghantamnya secara telat. Sehingga tubuhnya terlontar deras ke belakang. Lungcuran itu baru terhenti ketika punggung satrya sinting menghantam batang pohon tempatnya berteduh tadi. Tanpa mempedulikan keadaan satrya sinting, iblis pemburunyawa mengangkat tubuh Nawangsih dan meletakkan di bahu kanannya. Apa yang hendak kau lakukan terhadapnya seruan ini membuat iblis pemburunyawa terjengkat kaget bagai disengat kalah jengking. Bahkan tubuh Nawangsih yang berada di bahunya hampir terlempar. Masih dalam keadaan diliputi rasa terkejut dialihkan pandangannya ke tempat lelaki berpakaian gembel yang tadi terlempar oleh serangannya. Sepasang mati iblis pemburunyawa terbelalak kaget. Seperti tak percaya melihat satrya sinting kembali mengayunkan langkah mendekatinya. Tidak tampak tanda-tanda kalau pukulan jarak jauh yang menghantamnya berpengaruh terhadap tubuh lelaki berpakaian gembel itu. Dan kenyataan ini tidak hanya membuat kaget iblis pemburunyawa. Setan hitam muka kuda, dan gajah kecil bertangan maut sama-sama terlong obengong. Menurut perhitungan mereka pukulan jarak jauh iblis pemburunyawa telah cukup untuk mengirim nyawa lelaki berpakaian compang-camping itu ke akhirat. Ketiga tokoh hitam itu melihat langkah satrya sinting yang berat dan tidak lincah. Sungguh suatu gambaran dari seorang yang tidak memiliki ilmu silat. Itulah sebabnya ketika melihat satrya sinting tidak mengalami kejadian apapun, iblis pemburunyawa dan duarkannya terkejut bukan kepalang. Namun kekagetan yang menyelimuti tiga tokoh hitam itu hanya berlangsung sesaat. Karena segera berubah menjadi rasa penasaran dan geram. Dan karena dorongan perasaan itulah iblis pemburunyawa tidak ragu-ragu lagi untuk bertindak. Dengan pengerahan tenaga dalam tangan kanannya dihentakan. WRRRS Seketika gelombang angin pukulan meluruk ke arah satrya sinting. Sebuah pukulan yang jauh lebih dasyat daripada sebelumnya. Bunyi menderu keras seperti badai langsung terdengar ketika iblis pemburunyawa menghentakan tangan lima gelar. Bunyi ledakan keras terdengar ketika dari arah samping meluruk pula segundukan angin dasyat, memapaki pukulan jarak jauh iblis pemburunyawa. Sehingga serangan lelaki tua itu pun kandas. Bahkan tubuhnya terhuyung-huyung ke belakang akibat pengaruh benturan yang dasyat. Keparat iblis pemburunyawa memaki penuh kemarahan. Dengan wajah bengis, dialihkan pandangannya ke arah asal pukulan jarak jauh yang memapaknya. Dalam jarak sekitar empat tombak, berdiri seorang kakek berpakaian serba merah. Sikapnya terlihat angker dan penuh wibawa, siapa kau tanya iblis pemburunyawa setengah membentak setelah beberapa saat lamanya mengawasi kakek berpakaian merah. Siapa adanya aku, tidak penting. Yang jelas, kau dan dua kawanmu kuminta segera meninggalkan tempat ini, dan jangan coba-coba mengganggu dia tandas kakek berpakaian merah sambil menuding Satya Sinting. Keparat. Berani benar kau berkata begitu pada iblis pemburunyawa teriak iblis pemburunyawa penuh wancaman. Hahaha kakek berpakaian merah menghembuskan napas berat seperti menyesali iblis pemburunyawa yang mengucapkan perkataan seperti itu. Kami akan mempunyai kesempatan yang kuberikan. Sayang sekali. Terpaksa aku akan membunuhmu dan juga keduarkanmu. Asal kalian tahu saja, aku mempunyai alasan kuat untuk melakukannya karena kalian telah berani lancang membunuh yang dipayana. Padahal, akulah yang akan membunuhnya karena dia musuh besarku. Bersiaplah menerima kematian sombong. Kaulah yang akan mati di tanganku atas kelancangan sikapmu itu iblis pemburunyawa melemparkan tubuh nawangsi ke tanah. Lalu tubuhnya melesat menerjang kakek berpakaian merah. Tangan kanannya yang mengepal keras, dipukulkan ke arah dada lawan hingga menimbulkan bunyi menderu karena kekuatan tenaga dalam yang dikerahkannya. Kakek berpakaian merah tetap bersikap tenang. Tanpa menunjukkan sikap gugup dia melompat ke atas dan mengirimkan tendangan kilat ke arah kepala lawan. Iblis pemburunyawa terkejut melihat serangan balasan yang tidak disangka-sangkanya. Namun, tidak percuma dia mendapat julukan pemburunyawa karena gerakannya memang cepat. Dalam kesempatan yang begitu sempit dia masih mampu mengelakkan serangan dengan melompat ke belakang. Iblis pemburunyawa menggereng keras karena marah. Sambil menggeretakan gigi dia segera melolos rantai yang berujung bola berduri di pinggangnya. Kemudian diputar-putarkannya di atas kepala. Wuk! Wuk! Diiringi bunyi menderu keras, rantai berujung bola berduri itu melesat ke arah kepala kakek berpakaian merah. Kakek berpakaian merah tidak berani bertindak main-main. Dia sadar iblis pemburunyawa memiliki kepandayan tinggi. Maka segera ditariknya senjatanya yang tersimpan di balik pakaian. Ternyata sebuah sabuk berwarna hitam. Tanpa ragu-ragu disambutnya luncuran bola berduri dengan menyabetkan cambuk itu. Wuk! Prat! Eh, haha kakek berpakaian merah terhuyung-huyung ke belakang akibat benturan itu. Hal ini terjadi karena tenaga iblis pemburunyawa jadi berlipat ganda setelah mendapat tambahan dari tenaga luncuran senjatanya. Kakek berpakaian merah mengeluh dalam hati. Desadari kalau keadaan ini terus berlangsung, dirinya dapat dilumpuhkan tawan. Dia sadar kalau jarak yang terlalu jauh sangat menguntungkan lawan. Karena senjata lawan memiliki jangkauan yang panjang. Dengan jarak seperti itu dia akan mengalami kesulitan untuk melancarkan serangan balasan. Digertakan gigi seraya mengerahkan seluruh kepandayan, terutama sekali kecepatan geraknya agar dapat mendekati iblis pemburunyawa. Namun sampai 25 jurus pertarungan berlangsung, keadaan tetap seperti semula. Usahanya untuk memperpendek jarak selalu kandas, karena lawan memiliki ilmu meringankan tubuh cukup handal. Dengan ilmu meringankan tubuh yang berada di atas lawannya iblis pemburunyawa terus menjauhkan diri setiap kali. Kakek berpakaian merah berusaha mendekat pada jurus ke-32, kakek berpakaian merah habis kesabarannya. Ketika mencoba melompat lagi untuk mendekati lawan, tangan kirinya dihentakan berkai-kali. Hei iblis pemburunyawa terkejut juga melihat serangan jarak jauh yang bertubi-tubi. Buru-buru dibanting tubuhnya ke tanah dan bergulingan menjauh, karena tidak mungkin menangkis serangan itu dengan tindakan serupa. Sebab, kedua tangannya memegang senjata andalannya. Kesempatan baik itu dipergunakan oleh kakek berpakaian merah. Dikejarnya lawan yang tengah bergulingan dengan menyabetkan senjatanya. Gelar Debu bercampur bongkahan tanah berhamburan ke sana kemari ketika pecut kakek berpakaian merah yang ditujukan pada tubuh iblis pemburunyawa menghantam tanah. Melihat ancaman bahaya terhadap perkannya, setan hitam muka kuda tidak bisa tinggal diam. Tubuhnya melesat cepat dengan tongkat bulan sabit di tangan. Terang Bunga api berpercikan ke sana kemari ketika tongkat bulan sabit setan hitam muka kuda membentur pecut kakek berpakaian merah yang dihantamkan ke arah kepala iblis pemburunyawa. Pada saat yang hampir bersamaan, gajah kecil bertangan maut merendahkan tubuhnya untuk melancarkan pukulan jarak jauh dengan kedua tangan terbuka. Kok? Kok? Kok bunyi seperti ayam habis bertelur terdengar seiring meluncurnya pukulan jarak jauh ke arah dada kakek berpakaian merah. Kakek itu buru-buru melemparkan tubuh ke samping melakukan lompatan harimau, lalu melenting dan menyambar satria sinting. Kemudian melesat cepat meninggalkan tempat itu. Iblis pemburu nyawa, gajah kecil bertangan maut, dan setan hitam muka kuda hanya dapat menatap kepergian kakek berpakaian merah dengan hati dongkol. Mereka tak melakukan pengejaran sama sekali karena tahu akan sia-sia. Kakek itu telah jauh sebelum mereka sempat berbuat sesuatu. Dengan hati kesal ketiganya meninggalkan tempat itu sambil membawa tubuh nawangsi. Masing-masing berjanji dalam hati setelah berhasil minunaikan tugas terhadap nawangsi, akan membuat perhitungan dengan kakek berpakaian merah itu tunggu. Eyang sambil mengucapkan seruan demikian, Dewa Arak menghentikan larinya. Eyang Ranggalawe yang berlari di sebelahnya pun terpaksa melakukan hal yang sama. Ada apa? Dewa Arak tanya Eyang Ranggalawe keheranan. Kau lihat keadaan tempat ini, Eyang Ujar Aria Seraya meneliti tanah tempatnya berpijak saat itu. Eyang Ranggalawe mengedarkan pandangan sebentar. Bekas-bekas pertempuran, desis kakek berpakaian abu-abu itu. Benar, Dewa Arak menganggukan kepala. Dan bukankah itu pedang milik nawangsi? Lanjutnya Seraya menunjuk dua buah pedang tergeletak tak jauh dari tempat mereka. Eyang Ranggalawe mengikuti arah tudingan tangan Aria. Dia pun menganggukan kepala ketika mengenali pedang-pedang nawangsi. Lelaki tua itu bergegas menghampiri. Dan mengambilnya. Celaka desise yang Ranggalawe dengan tarikan wajah menyiratkan kecemasan. Apa yang terjadi dengan anak itu? Mungkinkah Satria Sinting menganiaya nawangsi? Kalau benar demikian, celaka ku rasa tidak demikian. Eyang, ujar Aria setelah termenung sesaat. Aku yakin bukan Satria Sinting yang telah mencelakai nawangsi. Kau lihat pohon yang hancur di sana. Eyang aku yakin semua ini tindakan gajah kecil bertangan maut dan rekan-rekannya. Hancurnya pohon itu aku yakin akibat bola berduri iblis pemburunya Wakau Benar, Dewa Arak, ujar yang Ranggalawe setelah memperhatikan lebih teliti semua yang dikatakan pemuda berambut putih keperakan itu. Dan sekarang kecemasannya kian bertambah. Berarti, ujar kakek berpakaian abu-abu setelah tercenung sejenak. Nawangsih dan Satria Sinting dibawa pergi oleh kelompok gajah kecil bertangan maut. Ini benar-benar ancaman bagi dunia perselatan. Mereka pasti akan mempergunakan Satria Sinting untuk tujuan tidak baik. Kalau demikian, kita harus cepat-cepat mengejar mereka, Eyang Tandas Dewa Arak tanggap. Kita ke selatan, Dewa Arak, ucap Eyang Ranggalawe seraya melesat lebih dulu. Tanpa membuang-buang waktu, Dewa Arak segera melesat menyusul. Dan hanya dalam beberapa kali lesatan, pemuda berpakaian ungu itu telah berlari di samping Eyang Ranggalawe. Mengapa kau memilih selatan, Eyang tanya Dewa Arak sambil terus berlari. Gajah kecil bertangan maut dan rekan-rekannya bertempat tinggal di sekitar Gunung Kidul. Dan jalan ini merupakan jalan pintas menuju ke sana. Jadi, kita bisa mendahului mereka tiba di sana jawab Eyang Ranggalawe. Dewa Arak tidak memberikan pertanyaan lagi kecuali mengangguk-anggukan kepala. Keduanya terus berlari ke selatan. Baik Dewa Arak maupun Eyang Ranggalawe berusaha keras agar segera sampai di tempat tujuan. Namun, Dewa Arak tidak bisa mengerahkan seluruh ilmu larinya. Sebab jika hal itu dilakukan, Eyang Ranggalawe yang memiliki ilmu meringankan tubuh di bawahnya tentu akan tertinggal jauh di belakang. Kecepatan lari Dewa Arak dan Eyang Ranggalawe tidak mengendur, meskipun tempat yang dilalui cukup sulit. Kadang-kadang keduanya melewati jalan sempit yang licin, serta berkelok-kelok memutari dinding tebing yang menjulang tinggi. Terpelesat sedikit saja sudah cukup untuk mengirim nyawa mereka ke akhirat, karena sebelah kiri jalan menganga jurang terjal yang sangat dalam. Jalan pintas seperti yang dikatakan Eyang Ranggalawe ternyata amat sulit ditempuh dan penuh dengan ancaman maut. Kalau saja bukan orang-orang seperti Dewa Arak dan Eyang Ranggalawe mungkin tak akan sampai tempat tujuan. Keduanya meskipun sedikit kewalahan, akhirnya berhasil melewati medan sulit itu. Kini jalan yang mereka tempuh mulai menurun. Begitu melewati tanah berumput yang sangat luas, dan tetap menurun, baik Dewa Arak maupun Eyang Ranggalawe melihat nyala api kuning di angkasa. Api itu kemudian memecah kesekelilingnya. Ayunan kaki Eyang Ranggalawe yang semula hendak menuju ke timur, dibelokan. Sehingga keduanya tidak melewati hutan lebat yang tampak di depan, melainkan menyusuri jalan yang ditumbungi ilalang tinggi dan rapat. Mengapa menempuh arah ini, Eyang tanya Arya tak mampu menyembunyikan rasa herannya. Terpaksa, Dewa Arak, jawab Eyang Ranggalawe, karena di sana ada seorang tokoh sakti yang tak pernah menyukai orang lain datang ke tempat itu. Tanda api kuning yang memecah di angkasa itulah petunjuk nyata kalau tokoh sakti itu tengah berada di luar, tapi bukankah semula kau hendak menempuh tempat itu, Eyang tanya Arya yang tidak puas dengan jawaban Eyang Ranggalawe. Semula ku kira dia berada di goanya, jawab Eyang Ranggalawe ringan sambil terus mengayunkan kaki menyusuri rumput ilalang Arya hanya mengangkat bau dan tidak bertanya lagi. Dia terpaksa hanya mengikuti jalan yang ditempuh Eyang Ranggalawe kau lihat itu, Dewa Arak Eyang Ranggalawe mengeluarkan seruan itu sambil menudingkan telunjuk ke depan. Sebuah perbuatan yang sebenarnya tidak perlu dilakukan, karena tanpa diberitahukan pun pemuda berambut putih keperakan itu dapat melihatnya. Sebuah pemandangan terpampang berjarak sekitar 20 tombak dari tempat Dewa Arak dan Eyang Ranggalawe berada. Suatu tempat persembunyian yang cukup baik karena terlindung sebuah gundukan batu sebesar gajah. Terlihat oleh Dewa Arak dan Eyang Ranggalawe, tiga sosok yang tidak lain gajah kecil bertangan maut, setan hitam muka kuda, dan iblis pemburunya wa duduk bersimpuh di depan sebuah bangunan mirip kuil. Di depan ketiga orang itu tampak tergolek tubuh nawangsi. Guru terdengar oleh Dewa Arak dan Eyang Ranggalawe, gajah kecil bertangan maut berseru tanpa mengangkat wajahnya yang tertunduk menekun tanah. Begitu pula iblis pemburunya wa dan setan hitam muka kuda, keduanya tertunduk hormat. Kami tidak berhasil membawa Eyang dipayana kemari. Bukan karena ketidakmampuan kami, tapi karena telah ada orang yang mendahului kami membunuhnya. Entah siapa kami tidak tahu. Dan sebagai gantinya kami bawa murid musuh besarmu kemari untuk kami cucurkan darahnya kehadapanmu, guru. Anggap saja muridnya ini sebagai ganti Eyang dipayana. Harap kau terima persembahan kami ini, guru titik. Gajah kecil bertangan maut, iblis pemburunya wa, dan setan hitam muka kuda bangkit. Arya yang mendengar semua ucapan gajah kecil bertangan maut, langsung mengetahui adanya ancaman bahaya terhadap Nawangsi. Maka dia segera melesat keluar dari tempat persembunyiannya tanpa menunggu Eyang Ranggalawi. Namun, sebelum dewa arak bergerak, terdengar jeritan melengking nyaring seperti pekik seekor burung garuda yang tengah murka. Dan belum lenyap suara pekikan itu, tak jauh dari tempat gajah kecil bertangan maut telah berdiri seorang pemuda berpakaian gembel. Di tangannya tergenggam sebatang pedang. Sikapnya menunjukkan kalau dia telah siap untuk bertarung. Gajah kecil bertangan maut, iblis pemburunya wa, dan setan hitam muka kuda, serem tak bangkit berdiri. Ketarat. Lagi-lagi kau geram setan hitam muka kuda, penuh kemarahan. Kali ini nyawamu akan lenyap bersamaan keluarnya seruan itu, setan hitam muka kuda, serta dua rekannya serentak menerjang Satria Sinting. Sini, tongkat bulan sabit di tangan setan hitam muka kuda menyambar lebih dulu ke arah leher Satria Sinting. Gerakannya yang begitu cepat sehingga yang tampak hanya selerat sinar berkilauan melesat ke arah pemuda berpakaian compang-camping itu. Terang. Tangkisan Satria Sinting dengan mempergunakan pedang yang digerakan dengan tenaga dalam, membuat tubuh setan hitam muka kuda terhuyung-huyung ke belakang. Sedangkan Satria Sinting tampak hanya tergetar tangannya. Kok 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 suara gajah kecil bertangan maut yang siap menyerang membuat Satria Sinting bergegas membalikan tubuh. Sebab lelaki gemuk berkepala botak menyerangnya dari belakang. Ternyata gajah kecil bertangan maut telah siap melancarkan serangan. Tubuhnya telah berjongkok, tangan kiri dan kanannya dihentakan beberapa kali ke arah Satria Sinting menimbulkan bunyi angin bercicitan. Tanpa ragu-ragu Satria Sinting melakukan tindakan serupa dengan tangan terbuka. Gelar. Dua tenaga dasyat berbenturan di udara memperdengarkan bunyi ledakan keras, membuat sekitar tempat itu tergetar hebat. Untuk kedua kalinya tubuh Satria Sinting terguncang. Namun gajah kecil bertangan maut terjengkang ke belakang, dan bergulingan ke tanah. Saat itulah, terdengar angin keras meneru. Walaupun tidak dapat melihat, Satria Sinting tampaknya mengetahui kalau iblis pemburu nyawa telah melancarkan serangan dengan bola berduri ke arah kepalanya. Maka buru-buru direndahkan tubuhnya sehingga hantaman bola berduri itu lewat di atas kepalanya. Belum lagi Satria Sinting sempat berbuat sesuatu, setan hitam muka kuda menyusul melancarkan serangan, diikuti gajah kecil bertangan maut. Namun semua itu dapat dipatahkan oleh pemuda berpakaian compang-camping itu. Bahkan mampu melancarkan serangan balasan yang tidak kalah dasyat. Sesaat kemudian pertarungan sengit pun tidak dapat dilakukan lagi. Tanah dan rumputan berhamburan diterjangk pukulan-pukulan dasyat mereka. Bahkan bebatuan yang berdekatan pecah berantakan. Serta pepohonan di sekitar tempat itu tumbang mengeluarkan suara keras, seperti diamuk gajah-gajah liar. Haaat pada jurus kelima puluh sambil mengeluarkan teriakan keras, setan hitam muka kuda menerjang maju. Tombak bulan sabitnya diputar laksana kiliran, kemudian ditusukkan ke arah dada Satria Sinting secara bertubi-tubi. Pada saat yang bersamaan, iblis pemburu nyawa yang berada agak jauh dari Satria Sinting mengayunkan bola berdurinya menyambar leher. Sedangkan gajah kecil bertangan maut tidak sempat mengirimkan serangan karena baru saja melompat mundur untuk mengelakan sambaran pedang pemuda berpakaian compang-camping itu. Hih Satria Sinting melompat ke atas dan rejumpalitan beberapa kali. Gerakan itu tidak semata metu untuk mengelakan serangan, karena dengan gerakan yang sulit diikuti metu biasa, tangan kirinya mencengkeram batang tongkat di dekat logam bulan sabit yang tajam itu. Sambil menyentakan tombak milik setan hitamuka kuda, tangan kanannya mengayunkan pedang memapak bola duri iblis pemburu nyawa. Trak! Huh setan hitamuka kuda mengeluarkan keluhan tertahan karena tidak mampu menahan sentakan pemuda berpakaian gemel itu. Tubuhnya terseret ke depan. Bertepatan dengan itu, pedang Satria Sinting membentur senjata milik iblis pemburu nyawa secara keras. Sehingga bola berduri itu meluruk ke arah pemiliknya dengan kecepatan berlipat ganda. Hampir tidak berselisih waktu dengan terjadinya benturan itu, Satria Sinting mengirimkan tendangan kaki kanan ke punggung setan hitamuka kuda yang tengah terhuyung-huyung ke depan. Ak-ah-ah tubuh setan hitamuka kuda melayang-layang ke depan seperti daun kering dihempaskan angin. Jeligok! Baru saja Satria Sinting menjejak tanah, gajah kecil bertangan maut yang melihat rekan-rekannya dibuat pontang-panting langsung meluruk dengan pukulan kedua tangan terbuka. Plak! Plak! Gajah kecil bertangan maut tersenyum gembira ketika melihat serangannya mengenai dada lawan. Dikiranya Satria Sinting tidak sempat mengelakkan serangannya yang dilancarkan secara cepat. Namun sesaat kemudian senyumnya lenyap ketika melihat pemuda berpakaian compang-camping itu tidak terpengaruh sama sekali dengan serangannya. Bahkan kedua tangannya justru melekat pada dada lawan gajah kecil bertangan maut terbelalak kaget ketika tidak mampu menarik tangan. Dirasakan ada daya sedot yang amat kuat dari tubuh pemuda gembel itu. Ketika lelaki gemuk itu berusaha keras untuk membebaskan tangannya, tiba-tiba Satria Sinting menggedor dadanya nambrak. Ak-a-ah tubuh gajah kecil bertangan maut terlontar ke belakang. Pukulan Satria Sinting menimbulkan suara berdera keras seperti tulang berparahan. Darah segar menyembur deras bersamaan dengan keluarnya jeritan menyayat dari mulut lelaki pendek gemuk itu. Hampir berbarengan jeritan gajah kecil bertangan maut, iblis pemburunya wapun mengeluarkan lolongan menyayat hati. Dia tewas dengan kepala hancur terhantam senjatanya sendiri. Tanpa mempedulikan nasib ketiga lawannya, Satria Sinting segera mengayunkan kaki menghampiri tubuh Nawangsih yang tergolek. Sementara Dewa Arak yang sejak tadi menyaksikan jalannya pertarungan terkesiap ketika melihat Satria Sinting mendekati Nawangsih. Namun segera diurungkan niatnya untuk mencegah tindakan pemuda gembel itu, ketika Ayang Ranggalawe menyentuh tangannya, memberi isyarat agar tidak melakukan tindakan apapun. Arya yang tadi telah berdiri segera kembali bersembunyi di balik gundukan batu besar. Untung saja sejak tadi Satria Sinting tidak melihatnya. Rupanya pemuda berpakaian compang-camping itu sibuk menghadapi gajah kecil bertangan maut dan luarkannya. Dari tempat terlindung dan tersembunyi Dewa Arak bersama Ayang Ranggalawe mengintai semua gerak gerik Satria Sinting. Tampak pemuda berpakaian gembel itu telah berada di dekat tubuh Nawangsih. Bahkan kedua tangannya telah dijulurkan hendak mengangkat tubuh gadis berpakaian kurung itu. Tapi, tahan Satria Sinting menggereng keras penuh kemarahan karena tahu kalau larangan itu ditujukan padanya. Tubuhnya langsung berbalik ke arah asal suara. Sikapnya bengis penuh ancaman. Kau berani membantah perintah Raja Seru seorang kakek berpakaian merah yang kini telah berdiri di depan Satria Sinting. Kakek itu mengacungkan sebuah pedang tinggi-tinggi di atas kepala. Sebuah pedang berkilauan yang gagangnya berhiaskan batu kemala. Anehnya pemuda berpakaian gembel seperti orang gila itu tampak terkejut. Wajahnya yang semula garang langsung surut. Bahkan langsung menjatuhkan diri dan berlutut. Sebenarnya kau harus dihukum atas tindakanmu yang berani melarikan diri dariku. Tapi, atas dasar pertimbangan lain, aku atas nama Raja mengampunimu. Ingat, kita hendak menghukum seorang pemerontak. Kau mengerti Satria Sinting mengangguk-anggukan kepala mengerti maksud kakek berpakaian merah. Sekarang, ikut aku dan tinggalkan gadis itu di situ bagai kerbau dicocok hidungnya, Satria Sinting bangkit dan menghampiri kakek berpakaian merah. Sesaat kemudian keduanya melesat meninggalkan tempat itu. Hanya dengan beberapa kali lesatan tubuh mereka telah lenyap dari pandangan mata. Baru Eyang Ranggalawe memberi isyarat pada Dewa Arak agar keluar dari tempat persembunyian. Kau mengenalnya, Eyang tanya Arya Seraya mengarahkah pandangan ke arah menghilangnya Satria Sinting dan kakek berpakaian merah. Maksudmu, lelaki berpakaian merah itu Eyang Ranggalawe balas bertanya. Dia kalah tungging, seorang tokoh sesat. Belasan bahkan mungkin puluhan tahun lalu dia banyak melakukan tindakan yang menggemparkan. Dia pernah mengacau pertemuan tokoh-tokoh golongan putih. Bahkan meminta seluruh tokoh persilatan agar menganggap dirinya sebagai seorang ketua rimba persilatan. Dia juga menantang tokoh-tokoh persilatan guna membuktikan kelihayanya. Dan memang, tak satupun tokoh yang sanggup melawannya. Mereka dibantai satu persatu, lalu, bagaimana kelanjutannya, Eyang tanya Arya dengan perasaan tertarik. Hampir saja keinginan kalah tungging terkabul. Untung saja di saat-saat terakhir muncul seorang kakek sakti bernama Kitambak Raga. Tokoh itulah yang memukuskan harapan kalah tungging untuk mendapatkan julukan jago nomor satu. Dia dikalahkan oleh Kitambak Raga. Dengan hati penuh rasa malu kalah tungging pergi meninggalkan tempat. Menghilang tanpa diketahui rimbanya. Namun sekitar lima tahun kemudian dia muncul lagi dan mencari Kitambak Raga. Rupanya, dia ingin membalas dendam. Dia menantang Kitambak Raga dan bahkan bermaksud membunuhnya. Tapi, usahanya sia-sia. Kitambak Raga memang terlalu kuat. Untuknya, Eyang Ranggalawe menghentikan cerita lalu membungkukan tubuh untuk memeriksa Nawangsih. Dia tidak apa-apa, hanya pingsan, jawab Eyang Ranggalawe kalem. Syukurlah, Eyang, sambut Arya gembira. Ku rasa sudah saatnya bagiku mohon diri untuk melanjutkan perjalananku. Kau yang lebih berhak atas Nawangsih, Eyang, tanpa memberikan kesempatan pada Eyang Ranggalawe untuk menanggapi, Arya telah melesat meninggalkan tempat itu. Hanya dengan sekali langkah dia telah berada dalam jarak tak kurang dari 13 tombak. Eyang Ranggalawe semakin bertambah kagum, dan harus mengakui kalau Dewa Arak benar-benar memiliki kepandayan menakjubkan kakek berpakaian abu-abu ini menatap hingga tubuh Dewa Arak lenyap di kejauhan. Setelah itu dihampirinya tubuh Nawangsih seruan keras tiba-tiba terdengar membuat dua sosok yang baru saja melewati pintu gerbang sebuah bangunan mewah, menghentikan langkah. Siapa kau? Apa hubunganmu dengan kita mekeragatanya kakek berpakaian merah, salah satu dari dua orang yang tengah memasuki halaman rumah megah itu? Suaranya keras menyeratkan ketidaksenangan dalam hatinya. Seharusnya aku yang mengajukan pertanyaan seperti itu padamu, Ki. Siapa kau dan apa maksud kedatanganmu kemari jawab lelaki bertubuh kekar dan bertelanjang dada yang tadi berseru keras. Dia telah berdiri di depan kakek berpakaian merah dan lelaki berpakaian compang camping. Keparat kakek berpakaian merah menggeram keras, lalu mengibaskan tangan kanannya sehingga membuat tubuh lelaki bertelanjang dada itu terpental jauhnya. Jauh ke belakang. Jeritan menyayat hati keluar dari mulut lelaki yang sial itu. Dia tak sadar apa yang dialami. Yang dirasakan hanya tubuhnya bagai diseruduk seekor kerbau liar. Tanpa mempedulikan keadaan lelaki bertelanjang dada itu, kakek berpakaian merah mengayunkan langkah untuk meneruskan maksudnya semula. Tanpa berkata sepatah katapun pemuda berpakaian compang camping itu mengikuti di belakangnya. Keji terdengar seruan keras. Kakek berpakaian merah yang tak lain kalah tungging menghentikan langkahnya. Pemuda berpakaian compang camping yang ternyata Satya Sinting pun berhenti. Entah dari mana datangnya, tahu-tahu di depan kalah tungging dan Satya Sinting berdiri seorang kakek berpakaian putih bersih. Jenggotnya yang juga putih panjang sampai ke dada. Tambak raga seru kalah tungging antara rasa gembira dan kaget kukira kau akan bersembunyi lagi seperti biasanya kakek berjenggot panjang yang ternyata kitambak raga hanya tersenyum getir. Kau atau aku yang mempunyai sifat seperti itu, kalah tungging ejeki tambak raga. Dan apa maksud kedatanganmu kemari apa kau hendak membuat perhitungan atas kejadian lalu tidak salah tanda skala tungging, aku akan menebus kekalahan yang memalukan itu. Sekarang aku mengajukan jago untuk menandingimu sudah kuduga, jawab kitambak raga, kalem. Orang sepertimu mana mungkin berani bertindak jujur pasti kau akan mengajukan anak muda ini. Tidak salahkah penglihatanku atas pilihanmu ini, tungging jago yang kau bawa menderita kelainan jiwa memang ituku sengaja tegas kalah tungging, aku ingin semua orang persilatan tahu, kitambak raga, tokoh sakti golongan putih yang diagung-agungkan, tewas di tangan orang gila. Aku yakin dunia persilatan akan gempar kitambak raga menggeleng-gelengkan kepala seakan menertawakan gagasan kalah tungging. Meskipun di dalam hati dia merasa terkejut karena dapat mengetahui kalau jago yang diajukan kalah tungging bukan tokoh sembarangan. Dan itu bisa diketahui kitambak raga dengan melihat sorot metal lelaki berpakaian compang-camping itu. Tajam, mencorong, dan berwarna kehijauan, seperti mati seekor harimau dalam kegelapan. Tidak usah berpanjang kata lagi, tambak raga. Bersiaplah kau kalah tungging lalu mengeluarkan sebatang pedang berwarna putih berkilauan dari pinggangnya. Karuan saja hal itu membuat kitambak raga kaget. Bukankah Satya Sinting yang akan melawannya, tapi mengapa kalah tungging yang menghunus senjata meskipun demikian kakek berjenggot panjang itu bersikap hati-hati. Dilangkahkan kakinya ke belakang untuk menghadapi hal-hal yang tidak dinginkan. Ternyata kalah tungging tidak menyerangnya. Dengan kedua tangan erat-erat digenggamnya pedang bergagang bulat penuh batu permata itu. Matanya menatap tajam sejenak pada Satya Sinting. Atas nama kerajaan, ku perintahkan kau untuk membunuh pemimpin pemberontak ini kitambak raga yang sudah bersiap-siap menghadapi serangan kalah tungging, tercekat hatinya. Sebagai seorang tokoh tua yang telah kenyang pengalaman, dia bisa merasakan adanya pengaruh aneh dalam ucapan kalah tungging. Suara itu penuh dengan kekuatan sihir. Namun kakek berjenggot panjang itu tidak sempat berbuat sesuatu, karena Satya Sinting yang semula mengarahkan tatapan pada kalah tungging kini mengalihkan kepadanya. Sikap pemuda berpakaian compang-camping itu tampak penuhi bahwa bersiaplah untuk menerima hukuman, pemberontak keparat. Sebelum gema ucapannya lenyap, Satya Sinting telah mengirimkan sebuah tendangan ke arah lambung kitambak raga. Gerakannya yang sangat cepat menimbulkan bunyi meneru. Kitambak raga yang sudah bersiaga sejak tadi, tampak tetap tenang. Sedikit pun tak tampak kegugupan di wajahnya. Dengan cepat dan ringan dia melompat ke samping, sehingga serangan itu mengenai tempat kosong. Namun Satya Sinting tidak berhenti sampai di situ. Dia langsung melanjutkan dengan serangan lainnya secara gencar dan bertubi-tubi. Kaki kanan kirinya mengincar bagian-bagian berbahaya di tubuh kakek berjenggot panjang itu. Berkali-kali kitambak raga mengeluarkan seruan kaget setiap kali serangan lawannya meluncur, meskipun dia dapat mengelakkan secara mudah. Karuan saja hal ini membuat kalah tungging heran. Sedangkan Satya Sinting tak mempedulikannya sama sekali akan keterkejutan lawan, dan terus melancarkan serangan susu menyusulaksana gelombang laut. Hampir sepuluh jurus Satya Sinting melancarkan serangan dengan kakinya. Dan selama itu kitambak raja hanya mengelak, tidak sekalipun melakukan tangkisan apalagi melancarkan serangan balasan. Dan hebatnya, kakek ini mampu terus mengelakkan setiap serangan lawan tanpa menemui kesulitan. Kenyataan ini membuat kalah tungging merasa khawatir, apakah Satya Sinting tetap tidak akan mampu mengelakkan kitambak raga sedemikian lihaikah musuh besarnya itu sehingga serangan-serangan pemuda gelasuruannya dapat dielakannya dengan mudah. Hih pada jurus kelima belas, ketika Satya Sinting melompat menerjang sambil mengirimkan serangan dengan kibasan kaki, kitambak raga melakukan hal yang sama. Plak! Benturan keras antara dua batang kaki yang sama-sama dialiri tenaga dalam tinggi tak dapat dielakkan. Tubuh kedua belah pihak sama-sama terpental balik ke tempat semula. Kitambak raga terpental lebih jauh dua langkah dan mendarat di tanah dengan agak terhuyung-huyung. Sementara Satya Sinting dapat mendarat secara mantap. Kalah tungging menyunggingkan senyum lebar melihat kenyataan itu, karena tahu kalau jagonya memiliki tenaga dalam jauh lebih kuat. Padahal sepengetahuannya, kitambak raga memiliki tenaga dalam yang amat kuat. Namun kegembiraan hati kalah tungging mulai berganti keterkejutan dan kekhawatiran ketika melihat tindakan kitambak raga. Tahan seru kitambak raga sambil menjulurkan tangan agar Satya Sinting menghentikan serangan dan mau mendengarkan ucapannya. Lelaki berpakaian compang-camping itu tidak mempedulikan seruan kitambak raga. Tanpa berkata apapun, terus diterjangnya kakek berjenggot panjang putih itu. Ah untuk yang kesekian kalinya, kitambak raga mengeluarkan seruan kaget. Bukankah itu ilmu tangan delapan penjuru angin dari mana kau mendapatkannya? Anak muda kitambak raga mengeluarkan pertanyaan tanpa bisa menyembunyikan rasa kaget yang melanda hati. Namun tidak ada tanggapan sama sekali atas pertanyaannya. Satya Sinting tidak menghentikan terjangan dengan serangan yang membuat kedua tangannya seperti meluncur dari delapan penjuru. Ilmu yang dikatakan kitambak raga sebagai ilmu tangan delapan penjuru angin. Ternyata kitambak raga bukan hanya mengenal ilmu itu, tapi juga menguasainya. Sebab beberapa kali dia mampu mengelakannya dengan mudah, bahkan mengirimkan serangan pada tempat-tempat yang memang merupakan kelemahan dari ilmu itu. Tidak hanya itu yang dilakukannya. Kakek berjenggot panjang itu pun melancarkan serangan balasan dengan mempergunakan ilmu serupa. Akibatnya pertarungan berlangsung kurang menarik karena masing-masing pihak telah dapat menerka arah yang akan dituju serangan lawan. Kala Tungging, yang sejak tadi menyaksikan jalannya pertarungan tampak semakin cemas bercampur khawatir. Hal ini timbul ketika melihat kenyataan ilmu-ilmu yang dimiliki kitambak raga dengan Satya Sinting berasal dari satu sumber. Memang ada beberapa bagian yang berlainan, tapi itu terjadi disebabkan bakat tubuh masing-masing pihak, selain kemampuan mengembangkan ilmu-ilmu yang dimiliki. Namun pada dasarnya sama, dan jelas berasal dari satu sumber. Sekarang, kakek berpakaian merah itu sudah bisa memperkirakan, mengapa tadi sejak pertarungan dimulai kitambak raga tak henti-hentinya mengeluarkan seruan kaget. Pasti karena melihat ilmu yang dipergunakan Satya Sinting. Mengapa dirinya begitu bodoh kala Tungging menyalahkan dirinya dalam hati? Mengapa dia tidak melihat kalau Satya Sinting memainkan ilmu-ilmu yang dulu dipergunakan kitambak raga ketika menghadapinya? Sudah telanjur basah, biar saja aku mandi sekalian. Pikir kala Tungging, nekat. Diperhatikannya jalan pertarungan dengan metu, tidak berkedip. Hatinya berdebar khawatir kalau-kalau antara kitambak raga dengan Satya Sinting memiliki hubungan dan mereka jadi berdamai. Bukan tidak mungkin kalau kitambak raga berhasil menyadarkan Satya Sinting dari penyakit kurang warasnya. Plak. Plak. Untuk kesekian kali, pada jurus ke-70 terjadi benturan antara kitambak raga dengan Satya Sinting. Namun kali ini jauh lebih keras dari sebelumnya. Dan benturan itu lebih telak. Tak pelak lagi tubuh kedua belah pihak sama-sama terjengkang ke belakang. Namun berkat kemampuan masing-masing, baik kitambak raga maupun Satya Sinting mampu mematahkannya. Kemudian kembali bersiap untuk menghadapi lawan. Terlihat jelas kalau kitambak raga yang terjengkang lebih jauh menyeringai kesakitan. Kali ini kedua belah pihak tidak langsung melanjutkan pertarungan, karena Satya Sinting tidak langsung mengirimkan serangan. Kesempatan itu dipergunakan sebaik-baiknya oleh kitambak rasa. Anak muda, sadarlah. Antara kau dan aku ada hubungan erat. Buktinya ada kesamaan ilmu yang kita miliki. Jangan kau tertipu oleh kalatungging yang licik dan gemar mengadu domba. Sadarlah, anak muda. Sadar ucapan-ucapan kitambak raga itu tidak keluar secara biasa, tapi mengandung pengaruh aneh yang kuat. Kakek berjenggot panjang itu sengaja melakukannya untuk memunahkan kekuatan sihir yang membelenggu Satya Sinting. Namun usahanya sia-sia. Pemuda gila itu tidak mempedulikannya sama sekali. Walaupun demikian, kitambak raga tidak putus asa dan terus mengeluarkan ucapan-ucapan untuk memberi kesadaran pada Satya Sinting. Sebab dia tahu, lelaki berpakaian compang-camping itu pasti mempunyai hubungan dengannya. Meskipun sepengetahuannya dia tidak mempunyai hubungan lagi dengan siapapun. Dialah orang terakhir yang menjadi pewaris tunggal ilmu-ilmu peninggalan leluhurnya. Tujuh Satya Sinting merangkapkan kedua telapak tangan ke depan dada beberapa saat lamanya. Kemudian dia julurkan ke depan tanpa melepaskan tempelan kedua telapak tangannya. Tindakan itu dilakukan secara perlahan dengan pengerahan tenaga dalam. Tampak asap putih mengepul dari sela-sela telapak tangannya yang masih merapatki tambak raga yang sejak tadi memperhatikan tingkah laku Satya Sinting, membelalak dengan wajah memucat. Keningnya berkerut tajam seperti tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Ti, tidak mungkin. Mustahil ucap kakek berjubah putih itu dengan suara terbata-bata karena bibirnya menggigil keras. Kala Tungging yang memperhatikan setiap tindakan kedua belah pihak, juga melihat asap putih timbul dari kedua tangan Satya Sinting. Sebagai seorang tokoh tua yang telah berpengalaman, dia tahu kalau hal seperti itu hanya timbul karena pengaruh tenaga dalam yang menyimpang dari biasanya. Satya Sinting mempunyai jenis tenaga dalam berbeda dengan tokoh umumnya. Pemandangan demikian membuat Kala Tungging terkejut. Apalagi ketika melihat sikap ki tambak raga yang ketakutan seperti tengah melihat hantu. Apa yang terjadi dengan musuh besarnya itu keheranan Kala Tungging memang beralasan. Sikap ki tambak raga terlihat aneh. Bukan hanya bibirnya yang menggigil. Sekujur tubuhnya yang terbungkus jubah putih pun tampak mulai dibasahi keringat dingin. Begitu juga dikeningnya yang tampak berkerut, bersembulan butiran-butiran keringat. Hih Satya Sinting yang bersikap tidak peduli dengan keadaan lawan, memukulkan tangan kirinya dengan kuat ke arah ki tambak raga, tanpa menggeser kaki. Memang jarak antara mereka terpisah hampir satu tombak saja. Ah tanpa sadar, Kala Tungging terpekek kaget ketika melihat. Dari tangan kiri Satya Sinting meluncur asap putih bergulung-gulung menuju ki tambak raga. Asap putih itu menimbulkan angin dingin yang terasa membekukan tubuh Kala Tungging. Padahal kakek berpakaian merah itu berada dalam jarak belasan tombak dari Satya Sinting. Kalau Kala Tungging saja merasakan akibatnya, apalagi ki tambak raga yang menjadi sasaran serangan. Kakek berjubah putih itu merasakan sekujur tubuhnya beku. Sehingga sulit baginya untuk menggerakkan tangan atau kaki baik untuk menggelap maupun menangkis. Tidak ada yang dapat dilakukan ki tambak raga, kecuali menunggu datangnya maut. Serangan hebat Satya Sinting membuatnya tidak berdaya. Memang hal itu terjadi sebagian besar karena dirinya terlalu larut dalam alun keterkejutan. Kalau tidak, sedikit banyak akan dapat melakukan tindakan yang mampu membuat dirinya terhindar. Namun, nasi telah menjadi bubur. Hihihi Kala Tungging tahu apa yang tengah dialami ki tambak raga. Sudah terbayang kebenaknya betapanya waki tambak raga akan segera melayang beres. Ah seruan kaget tidak hanya keluar dari mulut Kala Tungging. Pemuda berpakaian gemba pun tersentak kaget karena serangan berupa asap bergulung-gulung itu tak mengenai tubuh ki tambak raga. Asap putih yang melesat dari kedua telapak tangannya menghantam sebatang pohon besar di belakang ki tambak raga. Seketika itu pula pohon itu diselimuti butiran-butiran es yang ditimbulkan oleh asap putih tadi. Satria Sinting tidak peduli dengan keadaan ki tambak raga yang penuh keringat dingin. Pemuda itu tetap memukulkan tangan kirinya ke arah ki tambak raga, tanpa menggeser kaki. Memang jarak antara mereka hanya sehtar satu tombak saja. Satria Sinting dan Kala Tungging mengarahkan pandangan ke tempat sosok bayangan ungu yang tadi menyambar tubuh ki tambak raga, sebelum asap putih bergulung-gulung itu menghantamnya. Beberapa tombak dari tempat ki tambak raga tadi berada, berdiri dewa arak. Dengan sikap tenang tapi tanpa menghilangkan kewaspadaan, pemuda berambut putih keperakan itu menurunkan tubuh ki tambak raga sambil menatap lekat-lekat wajah Satria Sinting. Ki tambak raga yang telah berhasil menguasai perasaan kagetnya, menatap wajah dewa arak sejenak. Terima kasih atas pertolonganmu, anak muda. Tapi, cepatlah kau menyingkir dari sini. Dia pasti akan membunuhmu dengan muda ujar ki tambak raga penuh rasa khawatir. Tenangkanlah hatimu, ki. Percayalah aku dapat menghadapinya. Aku pernah bertarung dengannya dan dia melarikan diri, sahup tarya berusaha menenangkan hati ki tambak raga. Ah! Boleh ku tahu siapa namamu? Anak muda tanya ki tambak raga setengah terkejut dan tidak percaya dengan jawaban dewa arak. Mungkinkah pemuda ini akan dapat mengalahkan Satria Sinting? Orang-orang persilatan menjulukiku dewa arak, jawab aria untuk membuat kaget itu percaya dan tidak mengkhawatirkan dirinya dewa arak. Sengaja memperkenalkan julukannya, karena tahu kalau julukan dewa arak lebih dikenal orang. Dan ki tambak raga pasti mengenalnya. Keyakinan aria ternyata terbukti. Ki tambak raga terperanjat mendengarnya. Namun dia tidak bisa mengutarakannya karena Satria Sinting telah melancarkan serangan kembali. Kali ini kedua tangannya yang terbuka dipukulkan bertubi-tubi ke tempat dewa arak dan ki tambak raga berada. Hus! Asap putih tebal dan bergulung-gulung yang membuat keadaan sekitar tempat itu terselimut hawa dingin membekukan tubuh, meluncur ke arah dewa arak dan ki tambak raga. Asap kali ini lebih banyak dari sebelumnya, karena Satria Sinting benar-benar marah melihat serangannya berhasil digagalkan dewa arak. Menyingkir, dewa arak. Asap itu berbahaya teriaki tambak raga sambil melompat menghindar. Namun dewa arak tidak menuruti seruan ki tambak raga. Pemuda berambut putih keperakan itu justru berdiam diri di tempatnya. Dia menunggu hingga asap itu meluncur agak dekat. Meskipun demikian, tenaga dalam inti mataharinya langsung dikerahkan untuk melawan pengaruh hawa dingin yang telah lebih dulu melingkupi tubuhnya sebelum asap itu tiba. Dewa arak tidak setengah-setengah lagi dalam bertindak. Tahu betapa berbahayanya sergapan hawa dingin yang dapat membuat darahnya membeku, bahkan mampu menewaskan bila tersentuh, dia segera mengerahkan seluruh tenaga dalam inti mataharinya untuk bertahan. Dari sekujur tubuh dewa arak keluar asap tipis berwarna putih, diiringi hawa panas menyengat menyebar ke sekitarnya. Usaha dewa arak ternyata tidak sia-sia. Hawa dingin luar biasa yang mampu membekukan darah dan urat sarafnya berhasil diusir pergi. Namun hal itu bukan berarti telah bebas dari maut. Karena gumpalan asap berwarna putih tebal tengah meluncur ke arahnya dewa arak tidak merasa gugup sama sekali menghadapi kenyataan ini. Seperti juga Satria Sinting, dia pun berkali-kali memukulkan kedua tangannya yang terbuka secara gencar ke depan. Dari kedua tangan yang dipukulkan keluar angin keras berhawa panas menyengat yang membuat gumpalan-gumpalan asap putih tebal seketika buyar di tengah jalan. Melihat serangannya kandas di tengah jalan Satria Sinting kian geram dan penasaran. Tanpa bergerak dari tempatnya segera dilancarkan serangan serupa. Karena dewa arak pun melakukan hal yang sama, pertarungan aneh dan tidak lazim pun terjadi. Kedua tokoh muda itu tidak hanya melancarkan pukulan, melainkan juga tendangan-tendangan gencar. Anehnya hal itu dilakukan dalam keadaan berjauhan. Sebuah pertarungan aneh, dua tokoh yang saling serang dan tangkis dalam jarak berjauhan kita makraga dan kalatungging menyaksikan jalannya pertarungan dengan hati berdebar tegang, disamping perasaan heran dan takjub. Memang keduanya, terutama sekali kita makraga memiliki ilmu kepandayan yang tidak bisa dianggap remeh. Namun ketika menyaksikan pertarungan seperti itu keduanya tak mampu menahan keheranannya. Belum pernah seumur hidupnya menyaksikan pertarungan seperti itu. Baik kita makraga maupun kalatungging tahu. Meskipun pertarungan berlangsung dalam jarak berjauhan seperti itu, bahaya yang mengancam tidak kalah besar dengan pertarungan biasa. Mereka yang menyaksikan jalannya pertarungan dari jarak belasan tombak merasakan hawa-hawa aneh yang membuat jantung berdebar tegang. Dari kancah pertarungan berhembus hawa panas dan dingin silih berganti. Kejadian yang aneh pun terjadi. Kita makraga dan kalatungging menyaksikan jalannya pertarungan dengan jarak hampir bersebelahan tanpa sadar. Perasaan tertarik dengan pertarungan yang berlangsung seakan membuat masing-masing lupa kalau di sebelahnya lawan yang menyebabkan timbulannya pertarungan aneh itu. Luar biasa. Jadi itukah ilmu awan putih yang diceritakan ayah luar biasa. Entah dari mana orang gila itu menemukannya aku harus mengetahuinya. Bukankah kata ayah ilmu itu telah lenyap peluhan tahun iya lu benar-benar dasyat kegumam ki tambak raga sambil terus memperhatikan pertarungan yang tengah berlangsung. Malah mengedip pun hampir tidak pernah dilakukan, karena khawatir tidak melihat kalau salah satu pihak roboh. Kekaguman ki tambak raga terhadap ilmu awan putih memang bisa dimaklumi karena benar-benar dasyat. Gumpalan awan putih tebal yang keluar dari telapak tangan Satya Sinting diakui oleh Dewa Arak terlalu kuat untuk dilawan. Bahkan dah menyadari tidak mungkin baginya menghadapi lawan dengan care seperti itu. Itulah sebabnya, setelah gumpalan awan putih yang semula berhasil didorongnya, kembali mendekatinya, Dewa Arak melompat ke atas. Dari udara laksana seekor Garuda, dia melancarkan serangan bertubi-tubi ke arah kepala Satya Sinting. Uh Dewa Arak tanpa sadar mengeluarkan keluhan keterkejutan ketika Satya Sinting memapak serangannya. Sebelum terjadi benturan dirasakan adanya daya tolak yang sangat kuat dari kedua tangan lawan. Sebagai seorang pendekar yang kenyal makan asam garam di rimba persilatan, Arya tahu kalau daya tolak timbul karena asap putih itu. Hampir saja Dewa Arak celaka akibat dalam waktu sekejapan dia terkejut dan Satya Sinting melancarkan serangan. Untung di saat terakhir dia sempat melemparkan tubuh menjauh. Namun Satya Sinting tak mau membiarkannya dan memburunya dengan serangan-serangan maut. Arya mengelak dan balas menyerang sehingga membuat pertarungan berlangsung sengit. Pertarungan kini tampak wajar, tidak seperti sebelumnya. Untuk kesekian kalinya Dewa Arak pun harus mengeluarkan seluruh kemampuannya. Ilmu belalang sakti dipergunakan sampai ke puncaknya. Bahkan telah ditenggaknya Arak ketika mendapat satu kesempatan. Satya Sinting benar-benar merupakan lawan yang tangguh. Meski Dewa Arak telah mengeluarkan seluruh kemampuan, tetap mengalami kesulitan untuk mengalahkannya. Jangankan mengalahkan, mendesaknya saja merupakan hal yang amat sukar. Tak terasa pertarungan telah menginjak 70 jurus dan selama itu jalannya pertarungan tetap tidak berubah. Belum ada pihak yang sanggup mengalahkan pihak lainnya. Meskipun demikian, terlihat Satya Sinting berada di atas angin. Asap tebal yang keluar dari kedua tangan dan tubuhnya membuat Dewa Arak terus terdesak. Sungguh pun begitu, Satya Sinting tetap tidak bisa berbuat lebih banyak. Dia hanya sanggup mengungguli lawan, tapi tidak dapat berbuat lebih jauh. Dewa Arak dengan ilmu belalang saktinya terlalu kuat untuk dapat dirobohkannya ketika Dewa Arak dan Satya Sinting terlibat dalam pertarungan sengit, dua sosok bayangan berkelebat memasuki halaman dan langsung berdiri di sebelah kala Tungging. Apa yang terjadi? Tungging tanya Eyang Ranggalawe salah satu dari dua sosok yang baru datang, sedangkan sosok yang satu lagi adalah Nawangsi. Kakek berpakaian abu-abu itu mengajukan pertanyaan tanpa mengalihkan perhatian dari jalannya pertarungan. Dewa Arak dan Satya Sinting bertarung, jawab kala Tungging tanpa menoleh. Lalu secara singkat diceritakan semua kejadiannya. Berbeda dengan Eyang Ranggalawe yang begitu datang langsung menatap ke arah pertarungan dan lupa segala galanya, tidak demikian halnya dengan Nawangsi. Dia ingat betul maksud Eyang Ranggalawe mengajaknya kemari. Maka dia tidak sabar ketika melihat kakek itu malah asyik menyaksikan jalannya pertarungan. Mana pembunuh orang tuaku, Eyang tanya Nawangsi bernada menuntut. Kakek berjenggot panjang itulah pembunuh ayahmu, jawab Eyang Ranggalawe seraya menuding kita makraga. Nawangsi menoleh ke arah kita makraga dengan sorot metu beringas. Dan, sing, sing. Tanpa membuang-buang waktu lagi Nawangsi langsung melolos kedua pedangnya yang berkilauan. Namun perbuatan gadis itu tidak menarik perhatian ketiga kakek yang memperhatikan pertarungan. Pembunuh biadab. Rasakan pembalasan kuusai berkata demikian, Nawangsi menggenjotkan kaki sehingga tubuhnya melayang melewati atas kepala kalatungying dan Eyang Ranggalawe. Dari atas sepasang pedangnya menyambar ganas ke arah kita makraga. Karuan saja kita makraga terkejut namun tidak menjadi gugup. Dengan tenang, dikeluarkan kebutan berupa rangkaian bulu-bulu yang diselitkan di pinggang. Lalu digunakannya untuk menghadapi serangan sepasang pedang Nawangsi. RRRTTT. Uh Nawangsi memekik tertahan ketika ujung kebutan yang lemas melibat batang pedang di tangan kanannya. Sedangkan pedang kiri yang ditusukan ke arah leher, melesat karena kita makraga cepat memiringkan kepalanya. Dan sebelum gadis itu sempat berbuat sesuatu, kita makraga telah menyentakan kebutannya, sehingga pedang Nawangsi pun terlepas dari cekalan dan terlempar jauh. Bukan hanya pedangnya yang tertarik, tetapi juga tubuh Nawangsi yang berada di udara. Tubuh gadis berpakaian kuning itu ikut terbawa turun. Namun murid yang dipayana mampu menunjukkan kelihayanya. Tubuhnya yang melayang turun digunakan untuk melancarkan serangan berupa jejakan kaki kanan ke arah dada lawan. Bagus! Kita makraga yang merasa kagum melihat kecerdikan Nawangsi, berteriak memuji. Meskipun begitu dia mampu mengelakannya dengan mudah. Didoyongkan tubuhnya ke belakang, kemudian tangannya bergerak mencekal. TAP! Pergelangan kaki kanan Nawangsi terkena cekalan. Untung saja kita makraga tidak berniat mencelakainya karena langsung melontarkan tubuh gadis itu. Kalau mau lelaki tua itu mampu meremas pergelangan kaki Nawangsi hingga remuk. Tidak percuma Nawangsi menjadi murid yang dipayana. Di saat tubuhnya melayang, dia mampu mematahkannya dengan bersalto beberapa kali di udara, lalu meluncur turun dan menjejak tanah dengan ringan laksana si ekor burung. Kita makraga menggeleng-gelengkan kepala ketika melihat begitu menjejak tanah, Nawangsi langsung mencelak dan menubruknya. Pedang yang tinggal sebatang itu, ditusukkan cepat ke arah leher. Hati kita makraga mulai kesal melihat kebandelan Nawangsi. Saat ini dia tengah asyik memperhatikan jalannya pertarungan. Betapapun sabarnya, dia mulai tidak senang hati karena merasa terganggu. Maka kita makraga bermaksud memberikan sedikit pelajaran pada gadis itu, agar pertarungan seru yang tengah disaksikannya tidak keburu usai. Itulah sebabnya tusukan pedang Nawangsi di elakannya. Dengan mendoyongkan tubuh ke kanan. Dan pada saat bersamaan, kebutannya yang dengan pengerahan tenaga dalam berubah kaku laksana tombak, meluncur ke arah bahu kanan Nawangsi. Nawangsi terkejut bukan kepalang melihat serangan itu. Dengan agak geragapan dia berusaha mengelak. Namun gerakannya kalah cepat ujung kebutan kita makraga lebih dulu mengenai bahu kanannya. Seketika itu tubuh gadis berpakaian kuning itu terkulai lemas. Dan mungkin akan amruk ke tanah kalau yang Ranggalawe tidak lebih dulu menangkapnya. Kau keji, tambak raga desise yang Ranggalawe. Setelah kau bunuh ayahnya, kau hina pula anaknya jelaskan maksud ucapanmu, Ranggalawe desaki tambak raga keras. Keningnya berkerut tajam dengan metu menunjukkan ketidaksenangan. Siapa yang kau maksudkan lupakah kau pada wirat maja Ataukah kau telah menjadi pikun wirat maja putra yang dipayana tanyaki tambak raga meminta penegasan setelah tercenung beberapa saat. Benar yang Ranggalawe menganggukan kepala. Dan gadis yang kau lumpuhkan ini anak wirat maja ah desaki tambak raga terkejut. Matanya membelalak tapi mulutnya tidak berkata-kata lagi. Asal kau tahu saja, tambak raga, sambung eh yang Ranggalawe yang terlihat jelas masih merasa penasaran. Kedatangannya kemari untuk membalaskan kematian ayahnya gila. Ini benar-benar tidak mungkin sahutki tambak raga. Wajahnya menegang memang, kalau dilakukannya sendiri, tidak akan mungkin berhasil. Dia tak akan menang melawanmu, tapi masih ada aku. Akulah yang akan membalaskan dendamnya tandase yang Ranggalawe, berapi-api. Kau gila, Ranggalawe sergah kita tambak raga. Sadarkah kau akan tindakan yang akan kau lakukan kau tak berhak melakukannya. Masih ada ayah yang dipayana yang menjadi kakeknya. Dia lebih berhak daripadamu. Dia sendiri tidak melakukannya bukan tidak mau melakukannya, tambak raga bantah eh yang Ranggalawe. Dia ingin melakukannya, tapi menunggu hingga cucunya besar. Dia ingin cucunya sendiri yang melakukan. Dan dia hanya membantunya kau dusta, Ranggalawe tukaski tambak raga. Kalau benar demikian, apakah dia mengatakan sendiri hal itu padamu memang tidak, sahut eh yang Ranggalawe. Tapi aku yakin akan dilakukannya, mana buktinya, Ranggalawe. Kenyataannya sekarang kau lah yang mendampingi gadis, itu. Jangan-jangan kau menginginkan hal ini. Dan karena eh yang dipayana tidak menginginkannya, kau membawanya kabur kemari bukan itu alasannya, tambak raga. Dia tak mungkin bisa menemani cucunya untuk membalaskan dendam terhadapmu. Dia telah mati. Kau dengar, tambak raga. Eh yang dipayana telah tewas, dan aku yakin pembunuhnya adalah kau delapan apa. Tanda seru metuki tambak raga membelalak lebar seperti melihat hantu di siang hari. Hatinya terkejut bukan main mendengar tudunan eh yang Ranggalawe. Tidak usah berpura-pura bodoh, tambak raga tanda se yang Ranggalawe keras. Akui saja kalau kau yang telah membunuh dipayana. Hanya kau satu-satunya yang mempunyai alasan untuk melakukannya fitnah bantah ki tambak raga tak kalah keras. Dan aku tak membiarkan begitu saja orang melakukan hal ini padaku tidak usah berpura-pura suci, tambak raga. Aku yakin kau lah pelakunya. Bersiaplah untuk menerima kematian kau lah yang akan mampus di tanganku, Ranggalawe dengus ki tambak raga tak mau kalah. Belum juga ucapan ki tambak raga lenyap. Eh yang Ranggalawe telah menubruk maju. Kakek berpakaian abu-abu ini telah tahu kalau lawan memiliki kepandayan amat tinggi. Maka dia tak ingin bersikap setengah-setengah. Dalam serangan pertama telah dikeluarkan senjata andalannya, tasbih, yang langsung dikibaskan ke arah pelipis ki tambak raga. Kakek berjenggot panjang itu menarik tubuh ke belakang sehingga sabutan tasbih lewat di depan wajahnya. Kemudian dengan pengerahan tenaga dalam, dijadikannya bulu kebutannya menegang kaku seperti anak panah. Kemudian sambil mendoyongkan tubuh ke depan ditusukan kebutan itu ke leher eh yang Ranggalawe. Eh yang Ranggalawe mengetahui adanya ancaman maut. Dia tahu bulu kebutan itu akan mampu menembus lehernya. Maka dia buru-buru merendahkan tubuh seraya menarik sedikit tangan kanannya. Secepat itu pula segera dilancarkan serangan susulan dengan sabutan tasbih ke wajah lawan. Namun lagi-lagi ki tambak raga berhasil mengelakannya, bahkan seraya mengirimkan serangan balasan yang tidak kalah hebat. Sesaat kemudian kedua kakek itu telah saling serang dengan mempergunakan seluruh kepandayan yang dimiliki. Di halaman luas di depan rumah ki tambak raga berlangsung dua pertarungan. Namun, pertarungan antara Dewa Arak dengan Satria Sinting sudah hampir mencapai penyelesaian. Dalam pertarungan yang demikian lama, serangan Satria Sinting tampak mulai mengendur. Pukulan dan tendangan yang dilancarkannya tidak sekuat sebelumnya. Demikian pula gerakan-gerakan yang dilakukan, tampak telah berubah. Jelas kalau pemuda berpakaian gemel itu telah merasakan kelelahan. Kelelahan yang dialami Satria Sinting tidak diderita Dewa Arak. Pemuda berambut putih keperakan itu masih tetap seperti sedia kala. Serangan-serangan yang dilancarkannya masih mengandung tenaga dalam penuh. Begitu pula gerakan-gerakannya tetap gesit seperti semula, tidak mengalami penurunan. Hal itu karena pengaruh Arak yang ditenggaknya di dalam pertempuran. Arak yang berasal dari guci yang tersampir di punggungnya mampu membuat tenaganya yang susut dapat pulih kembali seperti sedia kala. Oleh karena itu, menginjak jurus ke-60 perlahan-lahan Dewa Arak mulai bisa mengendalikan jalannya pertarungan. Lambat tapi pasti dia mulai berada di atas angin. Dan sekarang Satria Sinting tampak lebih banyak mengelak daripada melancarkan serangan. Beberapa kali dia mencoba menangkis karena sudah tidak mungkin lagi baginya untuk mengelak. Akibatnya pemuda berpakaian gembel itu harus terhuyung-huyung. Semakin lama keadaan Satria Sinting semakin mengkhawatirkan. Sekarang dia mulai bermain mundur. Awan putih tebal yang keluar dari tangan dan sekujur tubuhnya sekarang hampir tidak terlihat lagi. Hal itu membuat tenaga tolakannya tidak terasa oleh Dewa Arak. Pada pertarungan yang lain, perlahan namun pasti kita makraga mulai berhasil menguasai pertarungan. Kakek berjenggot panjang ini memang memiliki tenaga dalam dan kelincahan di atas lawannya. Selain itu dia mampu menggunakan kelebihannya untuk melancarkan desakan terhadap lawan. Kebutan di tangannya senantiasa berubah-ubah. Kadang lemas dan melentur, tapi kemudian bisa berubah menjadi kaku dan mengeras. Sehingga senjata itu tidak hanya dapat digunakan untuk melibat, tapi juga menusuk dan menotok. Beberapa kali Eyang Ranggalawe terhuyung-huyung mundur ketika terjadi benturan. Dan menginjak pada jurus kelima puluh kakek berpakaian abu-abu ini terdesak hebat dan hanya mampu bermain mundur. Di saat Eyang Ranggalawe dalam keadaan seperti itu, dan pertarungan antara Dewa Arak dan Satria Sinting mulai tidak menarik, Kala Tungging masuk dalam kancah pertarungan untuk membantu Eyang Ranggalawe. Jangan khawatir, Ranggalawe. Aku membantumu menghadapi tua bangka sombong ini ter. Kala Tungging langsung menyebetkan pecutnya ke arah pelipis Kitambak Raga. Serangan ini memaksa Kitambak Raga yang tengah mendesak lawan, mengurungkan serangannya. Segera dilemparkan tubuhnya ke samping untuk menyelamatkan diri. Tak pelak lagi pertarungan satu melawan dua pun tidak bisa dihilangkan berat. Buk! Akaha Satria Sinting memekik tertahan. Tubuhnya terlempar ke belakang ketika cakaran tangan kiri Dewa Arak yang diikuti pukulan tangan kanan menghantamnya. Tangan kiri merobek pakaiannya mulai dari leher sampai ke pusar, sedangkan tangan kanan yang terbuka mendarat di bahu kanan. Meskipun serangan itu tidak pada tempat mematikan, tapi cukup untuk membuat Satria Sinting terbanting di tanah dan jatuh pingsan Dewa Arak sendiri bukan tidak menderita. Sambungan lutut kirinya terlepas ketika ujung kaki Satria Sinting menghantamnya. Namun, Dewa Arak tidak mempedulikan rasa sakit itu. Langsung diarahkan pandangan ke kancah pertarungan, ketika yakin kalau Satria Sinting tidak terancam bahaya karena lukanya. Pemuda berambut putih keperakan ini langsung dapat melihat keadaan ki tambak raga yang terdesak hebat. Menghadapi satu orang lawan, ki tambak raga jauh lebih unggul, bahkan akan dapat memperoleh kemenangan, karena tingkat kepandainya berada di atas masing-masing lawannya. Namun menghadapi dua orang sekaligus, terlalu berat baginya. Itulah sebabnya ketika pertarungan menginjak jurus ke-80 di atar desak hebat dan hanya mampu bertahan dan mengelak. Argo Dewa Arak mengeluarkan raungan keras dari dalam perutnya. Akibat suaranya yang menggelegar tiga tokoh yang bertarung mendadak terhuyung-huyung dengan wajah memucat. Raungan yang dikeluarkan Dewa Arak dengan pengerahan tenaga dalam itu, telah membuat mereka terpengaruh. Baiki tambak raga, kalatungging, maupun eyang ranggalawe merasakan betapa dada mereka bergetar hebat. Ketiganya buru-buru mengerahkan tenaga dalam untuk membuat bagian dalam tubuh mereka tidak terguncang, yang dapat mengakibatkan luka dalam. Kesempatan itu dipergunakan Dewa Arak untuk melompat masuk ke kancah pertarungan, kemudian mengibaskan kedua tangannya. Sehingga tubuh ketiga tokoh tua itu seketika berpentalan ke belakang dan bergulingan. Dan ketika kita tambak raga, kalatungging, dan eyang ranggalawe berhasil bangkit, Dewa Arak telah berdiri dengan sikap angker. Kita tambak raga, kalatungging, dan eyang ranggalawe merasa penasaran bukan kepalang, karena dapat dirobohkan Dewa Arak dengan mudah. Meskipun demikian ketiganya tahu, hal itu terjadi karena keadaan mereka yang tidak siap tarung. Kalau tidak, mustahil Dewa Arak akan mampu melakukan hal seperti itu dengan sangat mudah. Mendadak kita makar raga mengeluarkan seruan kaget dari mulutnya. Sepasang matanya membelalak lebar seakan tengah dilanda keterkejutan yang hebat. Bahkan mulutnya terbuka lebar tanpa disadarinya. Karuan saja sikap kita makar raga membuat semua orang yang berada di situ, tak terkecuali Dewa Arak, merasa heran. Mereka pun mengikuti arah pandangan kakek berjenggot panjang itu. Tatapan matu kita makar raga ternyata tertuju pada tubuh Satria Sinting. Mendadak dengan diawali keluhan tertahan, kita makar raga melesat ke arah Satria Sinting. Khawatir kalau kakek berjenggot panjang itu melakukan tindakan yang tidak diinginkan, Dewa Arak bergegas mengikuti. Kala Tunghing dan Eyang Ranggalawe pun melakukan hal yang sama. Kedua kakek ini ingin mengetahui apa yang akan dilakukan kita makar raga kecurigaan Dewa Arak ternyata tidak terbukti. Kita makar raga tidak melakukan hal-hal yang dikhawatirkannya. Kakek itu tidak melancarkan serangan sedikitpun, melainkan duduk bersimpuh di dekat sosok Satria Sinting yang tergolek lemah. Pandangan kita makar raga tertuju pada gambar naga dan tengkorak kepaya manusia di dada Satria Sinting. Ada apa, ki Dewa Arak tidak tahan untuk berdiam diri melihat kita makar raga duduk bersimpuh tanpa berkata apapun, kecuali melongo di dekat tubuh Satria Sinting. Kita makar raga tidak langsung menjawab pertanyaan itu. Ditatapnya wajah Arya, kemudian dialihkan perhatiannya lagi pada tubuh Satria Sinting. Dia mempunyai hubungan denganku, Dewa Arak. Hubungan yang amat dekat, hubungan perguruan. Hanya saja, baik aku maupun dia tidak mengetahuinya, jawab kita makar raga dengan pandangan tertuju ke arah tubuh Satria Sinting. Kala Tungging dan Eyang Ranggalawet terdiam mendengar penuturan ki Tambak Raga. Leluhurku, ki Tambak Raga mulai dengan ceritanya, memiliki kepandayan amat tinggi. Hanya jarang bahkan tidak ada di antara orang-orang persilatan yang mengenal mereka. Mereka selalu menyembunyikan diri. Tapi mereka senantiasa mewariskan ilmu itu pada keturunannya, sampai akhirnya tiba pada diriku sebagai keturunan terakhir. Keyakinan itulah yang ku pegang, tapi sekarang pupus. Leluhurku ternyata masih mempunyai keturunan lagi selain diriku, yaitu dia. Aku tidak akan tahu jika tidak melihat tanda ini pada kedua dadanya, Dewa Arak, Kala Tungging, dan Eyang Ranggalawet menatap dada Satria Sinting. Apa artinya, kitanya Arya ingin tahu. Tanda gambar naga merupakan ciri khas keluarga kami sedangkan gambar tengkorak kepala manusia menandakan kalau dia keturunan dari leluhur kami yang telah diusir dari garis keluarga karena mempelajari ilmu larangan. Jadi, Satria Sinting itu keturunan dari orang buangan keluargamu. Kitanya Arya lebih lanjut tapi mengapakah semula tidak tahu bukankah ilmu-ilmu yang kau miliki mempunyai kesamaan dengannya? Aku tidak tahu karena ayahku tidak menceritakan kalau leluhurku punya garis keluarga lain yang merupakan orang buangan di keluarga kami. Untung saja aku melihat tanda tengkorak itu. Dan aku pun pernah mendengar dari kakeku yang pernah menyinggung cerita tentang keluarga buangan itu. Namun aku telah lama melupakan, ujar Kitambak Raga, menutup ceritanya. Mendadak, melesat sesosok bayangan kuning ke arah Kitambak Raga. Pembunuh Jahanam. Mampuslah kau dan sosok yang tak lain Nawangsih itu mengayunkan. Pedangnya ke arah leher Kitambak Raga. Namun sebelum sempat mengenai sasaran Dewa Arak telah lebih dulu bergerak. Hanya dengan sekali sambar, pedang Nawangsih telah pindah ke tangannya. Tidak baik menyerang dari belakang ujar Dewa Arak Seraya menatap wajah gadis itu. Tapi, dia pembunuh ayahku sahut Nawangsih. Aku bukan pembunuh ayahmu Tukas Kitambak Raga bohong bentak Nawangsih dengan Mati masih menyimpan dendam. Aku tidak bohong. Untuk apa aku membohongi cucuku sendiri Kitambak Raga balas mengajukan pertanyaan. Apa sepasang Mati Nawangsih membeliak lebar mendengar pertanyaan Kitambak Raga? Benar, Kitambak Raga menganggukan kepala untuk lebih menegaskan ucapannya. Aku tidak bohong, aku kakekmu karena ibumu, istri ayahmu adalah anakku. Jadi wirat maja, ayahmu itu mantuku tapi, mengapa kau bunuh ayahku desak Nawangsih dengan suara melunak? Aku tidak pernah membunuhnya, Nawangsih. Percayalah. Aku tak ingin kau terluka kalau mendengar cerita sesungguhnya. Apakah kau tidak diberitahukan oleh yang dipayana Nawangsih menggelengkan kepala? Lebih baik begitu, Nawangsih. Hahaha, ayah yang dipayana memang bijaksana. Dia mungkin tak ingin kau lebih terluka kalau mendengar cerita sebenarnya, jawab Kitambak Raga, bernada keluh. Tidak, kek sahut Nawangsih, aku tidak akan terluka. Lebih baik aku mendengarnya sekarang daripada tak mengetahui sama sekali apa yang terjadi terhadap ayahku. Baiklah kalau kau memaksa, ucap Kitambak Raja dengan suara berdesah. Dengar baik-baik. Ayahmu mati di tangan ibumu sedangkan ibumu mati karena bunuh diri. Ibumu membunuhnya karena ayahmu mempunyai watak matuk ranjang. Di mana-mana dia bergaul dengan wanita secara tidak patut. Jelas kakek Nawangsih berseru dengan hati pilu setelah beberapa saat terpaku dengan wajah pucat pasi karena kaget mendengar cerita yang dituturkan Kitambak Raga. Gadis berpakaian kuning itu menubruk tubuh Kitambak Raga dan menangis. Kala Tungging, Eyang Ranggalawe, dan Dewa Arak ikut merasa terharu karenanya. Dan untuk tidak mengganggu keberadaan Nawangsih dan Kitambak Raga, mereka mengalihkan tatapan ke arah lain. Meskipun demikian, rasa ingin tahu membuat telinga mereka dipasang untuk mendengarkan pembicaraan lebih lanjut. Benarkah di payana telah tiada? Nawangsih tanya, Kitambak Raga setelah membiarkan Nawangsih menangis beberapa saat di dadanya. Nawangsih menjauhkan wajah dari dada kakeknya. Benarkah benar, kek, jawab gadis berpakaian kuning itu dengan suara serak sambil terisak. Dia tewas terbunuh. Semula, ku kira gajah kecil bertangan maut dan duarkannya yang membunuh Eyang di payana, tapi ternyata bukan. Mereka pun tidak tahu siapa pembunuh Eyang di payana bukankah kau tinggal bersamanya. Mengapa kau tidak tahu kematian Eyang di payana bukankah dia tewas di rumah? Saat itu, aku tengah pergi ke kebun untuk memetik sayuran-sayuran kegemaran Eyang. Tapi, begitu aku pulang yang kujumpai gajah kecil bertangan maut dan duarkannya mereka tengah marah-marah dan di antara mereka kulihat tubuh Eyang tergolek. Aku marah dan menyerang mereka, tapi mereka terlalu kuat untukku. Maka, aku melarikan diri dan minta pertolongan pada Eyang Ranggalawe. Hahaha kita makeraga menghembuskan nafas berat sambil mengangguk-anggukan kepala. Dahinya berkerut-kerut seperti tengah berpikir keras. Bisa kau terangkan pada kami sebab-sebab kematiannya, Nawangsih Eyang Ranggalawe menyela pembicaraan itu. Memang, dia belum mendapatkan pemberitahuan apapun dari Nawangsih tentang kira kematian sahabatnya itu. M, aku tidak bisa melihat jelas dari dekat. Aku hanya dapat melihat ada tanda merah pada dadanya berupa telapak tangan. Tanda itu menghancurkan pakaian Eyang Ranggalawe, kalatungging, dan Eyang Ranggalawe tersentak kaget. Mereka saling pandang dengan wajah berubah. Tampak adanya kekhawatiran yang menggurat di wajah mereka. Dewa Arak melihat hal ini menjadi haran. Apakah ada yang salah? Kek tanya Arya pada kita mekeraga tidak? Dewa Arak, jawab kita mekeraga dengan nada ucapan sungguh-sungguh. Hanya saja ciri-ciri penyebab kematian Eyang Dipayana mengingatkan aku pada seorang tokoh luar biasa dari dunia hitam. Tokoh yang memiliki wata aneh, gemar memakan jantung orang yang kurang waras pikirannya. Tokoh itu memiliki ilmu telapak tangan darah yang menimbulkan akibat seperti yang dikatakan Nawangsi. Untuk kegunaan ilmu itulah, tokoh sesat itu memakan jantung orang kurang waras. Luing Soe namanya mengapa dia membunuh Eyang Dipayana, Kek? Apakah di antara mereka ada permusuhan? Dan tanya Arya, ingin tahu. Tidak, Dewa Arak. Tapi, semua orang tahu kalau satu-satunya orang yang mengetahui tempat Satria Sinting, hanya Eyang Dipayana. Dan mengingat Luing Soe gemar memakan jantung orang kurang waras, bisa ditebak sendiri kejadiannya. Mungkin, tokoh sesat itu memaksa Eyang Dipayana untuk menunjukkan tempat Satria Sinting berada. Tapi, karena tak mendapatkan jawaban yang memuaskan, Eyang Dipayana dibunuhnya. Dan hahaha sebuah tawa keras tiba-tiba terdengar menyambuti ucapan KL Tambak Raga. Kakek berjenggot putih panjang itu terjengkat kaget, dan mengalihkan tatapan ke tempat asal suara tawa. Hal yang sama dilakukan pula oleh dua kakek lainnya. Luing Soe wukala tungging berseru kaget dengan mata membelalak. Begitu pula Eyang Ranggalawe dan Ki Tambak Raga. Semua terkejut melihat kedatangan seorang kakek bertubuh bongkok dan berpakaian kulit ular. Tangan kanannya menggenggam sebuah tongkat terbuat dari ular yang dikeringkan. Hihihi kakek bongkok itu mengeluarkan tawa terkekeh sambil melangkah maju. Rupanya kau cerdik juga, Tambak Raga. Memang, dugaanmu itu tidak keliru. Sekarang, biarkan aku mengambil Satya Sinting. Siapa yang mencoba menghalangi akan menerima kematian di tanganku. Keparat Ki Tambak Raga menggeram. Kau hanya dapat melakukannya setelah melangkahi mayatku. Ki Tambak Raga melompat menerjang dengan kedua tangan terbuka dipukulkan bertubi-tubi ke arah ulu hati, perut, dan dada. Hembusan angin mengiringi tibanya serangannya yang dikerahkan dengan tenaga dalam. Hihihi Luing Suu tertawa terkekeh. Tongkatnya segera diselitkan ke ketiak kanan. Kemudian dengan kedudukan dan gerakan tangan yang sama seperti Ki Tambak Raga, di papaknya serangan itu. Prat. Ah-ah-ah Ki Tambak Raga mengeluarkan jeritan menyayat. Tubuhnya yang memakai jubah putih terpental beberapa langkah ke belakang. Sementara tubuh Luing Suu tampak hanya terguncang-guncang. Mulutnya tertawa terkekeh-kekeh melihat lawannya berhasil menjejak ke tanah dengan sempurna. Bedabah Ki Tambak Raga mendengus kesal seraya menatap kedua telapak tangannya yang memerah sebatas pergelangan. Namun dengan cepat warna merah akibat benturan itu menjalar ke atas. Ki Tambak Raga segera mengerahkan tenaga dalam untuk mengusir hawa beracun yang diduga akibat ilmu telapak tangan darah lawannya. Usaha Ki Tambak Raga sia-sia. Warna merah itu tetap terus menjalar ke atas. Kala Tungging dan Eyang Ranggalawe tahu apa artinya itu. Mereka merasa tegang. Kalau Ki Tambak Raga saja dalam segerakan dibuat terluka dan dalam keadaan terancam maut, apalagi mereka namun tidak demikian halnya dengan Dewa Arak Pemuda berambut putih keperakan itu langsung melompat mengirimkan serangan mematikan ke arah Luing Suu. Namun hanya dengan kibasan-kibasan tangannya, kakek bongkok itu memaksa Dewa Arak untuk melompat mundur karena tak tahan mencium bau amis yang memuakan berasal dari racun jahat yang dikeluarkan Luing Suu. Hihihi Luing Suu tertawa terkekeh-kekeh. Ayo, siapa lagi yang ingin ikut bertamasya ke akhirat bersama Tambak Raga. Silakan maju aku, Luing Sambut sebuah suara dengan suara menggigil seperti merasa kedinginan, mendahului Dewa Arak dan yang lain-lain lagi-lagi kau, tua bangka gila. Dasar nasibku yang kurang baik setelah berkata demikian dengan sikap gentar yang tidak dapat disembunyikan, Luing Suu melesat kabur dari situ. Dan sesaat kemudian, di tempat itu telah berdiri seorang kakek kecil kurus yang selalu tertawa cekikikan. Sepasang matanya tampak berputar-putar liar. Dewa Arak merasakan debaran tegang dalam jantungnya. Dirinya tidak tahu sama sekali, dari mana dan bagaimana kakek kecil itu muncul. Tahu-tau saja telah berada di antara mereka. Suatu kenyataan yang membuktikan bahwa kakek yang tampak kurang waras itu memiliki ilmu peringan tubuh yang sudah mencapai tingkat tinggi. Masih dengan tawa cekikan dan sepasang mat berputaran liar, kakek kecil kurus itu menghampiri kitam bakaraga yang tengah mengerahkan tenaga dalam menahan menjalarnya hawa beracun. Kemudian, ditepuknya punggung kakek berjenggot panjang itu sekali. Seketika warna merah yang menjalar di sekujur tangan kitam bakaraga, perlahan-lahan memudar dan akhirnya lenyap sama sekali. Terima kasih atas pertolonganmu, sobat, ucap kitam bakaraga dengan perasaan kagum yang tidak dapat disembunyikan. Hihihi, siapa menolong siapa? Aku hanya mencoba bertanggung jawab memberikan pertolongan pada orang yang telah berusaha menolong anakku. Kau tambak raga, kan aku telah sering mendengar namamu. Aku bersyukur kau tidak membenci anakku sekalipun dia berasal dari keluarga yang terbuang sepertiku. Memang, pesan leluhur kita tidak keliru, ilmu-ilmu larangan itu sangat berbahaya. Hanya akan membuat kesadaran kita lenyap. Ilmu larangan itu membuat orang yang mempelajarinya menjadi kurang waras. Kau lihat aku, hihihi. Juga anakku. Kami adalah saksinya tak betapa berbahayanya ilmu-ilmu larangan itu. Keinginannya untuk menjadi prajurit kerajaan semakin membuatnya parah dalam kegilaan. Keadaan itu dipergunakan baik-baik oleh orang yang punya sifat jahat. Selama tinggal, tambak raga tanpa memberi kesempatan pada kita. Tambak raga untuk berbicara. Kakek kecil kurus itu menyambar tubuh Satya Sinting, lalu melesat dari situ. Hanya dalam beberapa kali lesatan tubuhnya sudah lenyap dari pandangan mata. Itulah orang sakti yang pernah ku ceritakan, Dewa Arak. Tokoh aneh yang tempat tinggalnya tiada yang tahu. Ucap eh yang ranggal awe lirih. Dewa Arak hanya bisa mengangguk-anggukan kepala. Dia masih belum bersemangat untuk terbicara. Hatinya masih diliputi kebingungan dan heran dengan kejadian-kejadian yang baru saja dialami. Bahkan kalat Tungging pun telah kehilangan gairah untuk bertempur. Mereka mengarahkan pandangan ke arah perginya kakek kecil kurus dengan tatapan kosong. Selesai. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.